Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om swastiastu nama budaya salam kebajikan Tabi salamat linggunalatai salam sahujud karendema lempang Adil Catalino Bacuramin Kasaruga Basingan Kajubata Arus 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 Terima kasih dan selamat siang kami ucapkan kepada Bapak Ibu Tamu Undangan Dalam hal ini yang dari luar Universitas Palangkaraya Yang mewakili dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah Terima kasih sudah hadir di Aularahan Rektorat Universitas Palangkaraya Dan tentunya yang kita hormati dan banggakan bersama Yang terhormat Rektor Universitas Palangkaraya Bapak Profesor Doktor Insinyur Salampak MS Beserta Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan Bapak Doktor Berkat ABC MSI dan tentunya juga hadir di sini ada Kepala Biro Bapak Ibu Dekan Wakil Dekan Unsur Pimpinan di lingkungan Universitas Palangkaraya Dan tentunya juga rekan-rekan atau adik-adik dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Palangkaraya Dan kita beri tepuk tangan dulu untuk calon panitia seleksi Satgas kita Ya kita beri tepuk tangan untuk sembilan orang ini nantinya Yang akan kita daulat mereka untuk maju bersama Ya mengikuti kita sebelum nantinya rangkaian acara pembukaan terlebih dahulu kita ikuti Saya beri tepuk tangan untuk menonton! Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 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 nomor 30 tahun 2021 hari ini sudah kita lakukan akan laksanakan uji publik jadi hampir 1 tahun dan hari ini kita harus bersyukur rangkaian tersebut sudah akan kita jalankan hari ini dan sudah disampaikan ke ketua peranggaraan bahwa terkait 3 dosa besar terutama pelecehan seksual ini harus kita perangkan bersama dan pesan Pak Menteri memang ini harus betul-betul kita konsen jadi ini tidak main-main karena ini adalah masalah martabat bangsa dan juga terutama di kita adalah kita dunia pendidikan yang harusnya memberi contoh dan memberi toladan bagi semua jadi Pak Menteri mengatakan kemarin melalui tim irjennya bahwa ini adalah kegiatan gotong royong bagaimana seluruh komponen yang ada di pergulan tinggi termasuk juga masyarakat dan permintaan daerah kita bersama-sama memerangin ini tidak hanya di pergulan tinggi tapi di semua lini ini harus kita perbaiki jadi kalau ada yang salah ada yang liru mari kita sama-sama perbaiki karena ini adalah sesuatu yang harus kita jaga betul mengingat yang pertama kalau korbannya adalah anak-anak didik kita ini adalah sesuatu yang luar biasa karena mereka adalah calon-calon generasi penerus kita jadi ini yang harus kita konsen sekali untuk mengatasi termasuk dua dosa besar lainnya adalah impeleraan dan juga masalah perundungan kita sudah minggu dua minggu atau satu minggu lalu kita juga sudah ada sosialisasi dari teman-teman pelaksananya adalah FKIP menghadirkan resumen dari Polda kemudian juga dari rumah sakit jiwa yang terkait dengan masalah tiga dosa besar ini dan kelihatannya banyak hal yang harus kita kita pelajari dan harus kita telah ahladi dengan kehidupan kita sehari-hari terutama dalam dunia pendidikan artinya misalnya di perundungan kita merasa kita akan bercanda biasa saja ternyata itu bagian dari perundungan jadi sangat berbahaya sekarang ya jadi kalau ada yang apa namanya mengabung kita ya kita repot ya padahal maksud kita kita bercanda ya tetapi ternyata tidak boleh lagi ya hal-hal yang memang apa namanya yang kita anggap biasa itu sebenarnya tidak biasa nah untuk itu ya masih-masih kita lihatlah aturan-aturan itu apa saja yang boleh apa yang tidak walaupun itu hanya bercanda termasuk juga terkait dengan kasus perjalanan seksial ini ya kami minta juga teman-teman semua dosen pimpinan-pimpinan unit untuk melihat bagaimana kondisi ruangan kerja kita misalnya kalau tempat diskusi atau konsultasi mahasiswa kalau memang tidak bisa ada kacanya di jendela atau di pintu ya harus terbuka pintunya atau harus ada pihak ketiga yang hadir di situ ini salah satu bagian juga dari apa namanya kian-kian kita untuk penjagaan ini termasuk kita juga nanti akan membuang juga aturan terkait apa yang disebut dengan seksual arisman itu penjagaan itu karena kalau kita bekerjasama dengan internasional salah satu syarat untuk kerjasama itu biasanya mereka merintah apa yang menjadi jaminan mereka terkait penjagaan dan penjagaan seksual itu ini pentingnya nah hari ini di publik nanti ada teman-teman yang juga jadi penilai dan termasuk juga para hadirin yang bisa berbual mungkin saya tidak tahu mekanismenya tapi kita harap dengan hari ini di publik ini akan menghasilkan orang-orang yang memang layak dan pantas untuk menjadi panitia seleksi yang nantinya akan dilatih lagi lebih lanjut untuk menjadi panitia seleksi ini sehingga kita harapkan nanti Satgas PPKS ini bisa terbentuk karena itu adalah amanah Pemedikbud nomor 30 tambah pada 21 sangat berterima kasih dengan teman-teman calon panitia seleksi ini karena dari sepanjang satu tahun kemarin sangat sulit mencari siapa saja yang berminat dan yang mau untuk menjadi panitia seleksi tetapi dengan perkembangan dan kasus-kasus sekarang ini kelihatannya sudah berubah dan saya juga melakukan gambar nantipun yang akan menjadi peminat menjadi Satgas juga semakin banyak karena pentingnya tim Satgas PPKS ini jadi kita harap kita Universitas Perangkerea bisa membentuk tim Satgas PPKS ini dengan cepat dan juga bisa kita laporkan ke Kementerian atas teman Tuhan Yang Maha Esa atas penginan luar bersama kita untuk memajukan dunia pendidikan dan UPR Jaya Raya acara kegiatan uji pabrik calon penelitian seleksi Satgas pencerdahan dan penanganan kekerasan seksual Universitas Perangkerea yang dihadiri atau yang menjadi calon sembilan orang secara resmi hari ini kita buka dan berharap semua berjalan dengan lancar terima kasih Wassalamualaikum Wabarakatuh rangkaian acara pembukaan telah bersama kita ikuti untuk menutup rangkaian acara pembukaan ini berkenan kiranya kami mengundang dengan hormat Rektor Universitas Palangkere didampingi Wakil Rektor Kepala Biro dan juga yang mewakili dari Dinas Pemberdayaan perempuan dan anak berkenan kiranya untuk mengambil tempat di depan dan juga kami mengundang moderator kita Bu Penda boleh berkenan kiranya karena nanti moderator akan memandu rangkaian kegiatan kita tentunya setelah rangkaian acara pembukaan ini UPR 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 stop kerana seksual melupi sebuah dalam kaya mulai bersama pergi ke kampus naik mobil sedan sedan terparkir di depan aula salam sapa izinkan saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat siang dan salam sejatera untuk kita selamat datang dalam acara uji publik calon panitia seleksi satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Universitas Palangkaraya pada hari Jumat 21 Oktober 2022 yang terhormat unsur pimpinan Universitas Palangkaraya yang terhormat tamu undangan yang terhormat hadirin dan peserta calon panitia seleksi satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Universitas Palangkaraya Bapak Ibu izinkan saya untuk memperkenalkan diri walaupun tadi sudah diperkenalkan oleh pembawa acara saya Fenda Hapsari Simi Sendayu dari dosen program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Palangkaraya akan memandu kegiatan hari ini sampai selesai untuk acara kegiatan uji publik calon panitia seleksi satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Bapak Ibu Saudara yang saya hormati dan peserta uji publik calon anggota panitia seleksi pada hari ini merupakan bagian dari proses implementasi Permendikbud Dikti nomor 30 tahun 2021 yang mana mengatakan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi sebelum saya melakukan acara ini memandu acara ini izinkan saya untuk memanggil memanggil tim penilai 4 orang tim penilai yang akan duduk di sebelah kanan yang nantinya akan menjadi penilai dari seluruh kegiatan dari kemampuan teman-teman 9 orang calon ini dalam pemaparan dan kemampuan mereka menjelaskan dan menjawab dari pertanyaan yang akan nantinya peserta akan sampaikan kepada 9 calon panitia untuk tim penilai saya akan sebutkan dan mohon ke Bapak Ibu yang nanti saya sebutkan untuk dapat menduduki kursi di sebelah kanan untuk Ibu Lusiana Vega SEMSI kami persilahkan oke terima kasih Ibu Lusi kemudian yang kedua Bapak Dr. Danu Pitoyo S-A-G-M-S-I kepada Bapak kami persilahkan yang ketiga Dr. Kiki Kristanto SHMH dan yang terakhir tim penilai keempat adalah Saudara Reza Aprilia perwakilan dari mahasiswa silahkan terima kasih baik sembilan orang yang tadi setelah dipanggilkan dan duduk di depan kita adalah perwakilan dari tenaga kependidikan dosen kemudian tenaga pendidik dan mahasiswa oke sebelum kita memulai izinkan saya untuk menyampaikan aturan lain dalam kegiatan uji pabrik kali ini Bapak Ibu peserta calon panitia seleksi satgas ini nantinya akan memaparkan presentasi profil dan wawasan kemampuan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual saya beri waktu kurang lebih 3 sampai 5 menit 3 sampai 5 menit karena keterbatasan waktu kita sehingga nanti saya akan mengkat apabila lebih dari waktu yang sudah ditentukan dan izinkan saya nanti akan memberitahu ketika sisa 2 menit waktu Bapak Ibu untuk mempersentasikan kemudian setelah pemaparan akan kita lakukan sesi tanya jawab kita akan lakukan sesi tanya jawab dimana kesempatan pertama akan saya berikan kepada unsur pimpinan di Universitas Palangkaraya untuk dapat memberikan pertanyaan kepada teman-teman 9 orang calon panitia seleksi Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual kemudian kesempatan kedua dari tamu undangan dari dinas DP3 APPKB atau yang mewakili nantinya untuk dapat memberikan pertanyaan dan kemudian dari tim penilai untuk juga dapat memberikan pertanyaan dan kepada seluruh undahan peserta hadirin yang ada di ruangan ini baik untuk itu marilah kita bersama-sama mendengarkan presentasi dan pengaparan profil serta wawasan tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi Universitas Palanggaraya dari 9 kandidat terpilih kami persilahkan untuk kesempatan pertama akan saya berikan kepada Ibu Dokter Dokter Pri Lianti SPI MSI terima kasih selamat sore salam sejahtera untuk kita semua om swasti aku selamat budaya dan keberan terima kasih karena waktunya 5 menit tadi ya perkenalkan nama saya Dokter Pri Lianti SPI MS saya dari Fakultas Pertanian dan sekarang diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Pusat Gender dan Perlindungan Anak LPPM Universitas Palanggaraya pengalaman saya dalam penanganan kasus penjagaan kekerasan seksual di Universitas Palanggaraya ini kalau dibilang pengalaman tetapi masih belajar juga ini adalah pengalaman yang kedua itu sudah saya dalam penanganan kasus ini next jadi Permendikbu Tristek nomor 30 tahun 2021 itu sebagai upaya untuk menciptakan ruang aman dari kekerasan seksual di Perguruan Tinggi jadi kebijakan di lingkungan pendidikan itu ada di Perguruan Tinggi Keagamaan di bawah Kemenang itu juga ada Keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 5 494 tahun 2019 dan kita di Perguruan Tinggi di bawah Kemendikbut Tristek itu ada peraturan Kemendikbut Tristek nomor 30 tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi kemudian juga ada Pedoman Permendristek Tibut Tristek ini nomor 17 tahun 2022 next dan kekerasan seksual ini dapat terjadi dimana saja sebenarnya termasuk di dalam lingkup pendidikan jadi diantara berbagai jenjang pendidikan memang Perguruan Tinggi itu menempati urutan pertama dalam hal terjadinya kekerasan seksual jadi terbanyak antara tahun 2015 sampai 2021 itu data dari Komnas Perempuan tahun 2021 dan 174 kasus kekerasan seksual di 79 kampus di 29 provinsi pelakunya bisa siapa saja jadi bisa dosen mahasiswa staff warga tokoh agama dokter yang bertugas di klinik kampus dan 96% korban adalah mahasiswi atau perempuan dan data yang diperoleh juga ada 20% itu tidak melapor dan 50% tidak menceritakan kepada siapapun itu dikarenakan malu takut dan bingung ini pelaku dan korban kekerasan seksual itu meliputi bisa saja tenaga pendidik tenaga kependidikan mahasiswa maupun warga kampus atau masyarakat yang berinteraksi dengan sivitas akademika dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi next jadi dampak kekerasan seksual itu dapat berbagai macam ya ada yang mengalami depresi trauma putus sekolah kehilangan pekerjaan dan sampai meninggal dunia jadi dengan demikian kekerasan seksual adalah kejahatan terhadap kemanusiaan jadi bukan sekedar masalah kesusilaan atau etika atau pelanggaran sopan santun atau sebatas menganggap pelaku hilaf jadi ini yang kebanyakan saya hilaf gitu ya dan cukup dimaafkan tidak seperti itu jadi untuk menghentikan kejahatan kemanusiaan maka hukum negara itu harus melindungi warga negara lingkungan kampus jadi aturan kampus harus melindungi sipitas akademikanya next jadi penanganan kekerasan seksual di perkuluhan tinggi itu ada empat sesuai dengan permendiput juga yang ada dari pencegahan pendampingan dan pelindungan kemudian pengenaan sanksi administrasi administrasi kemudian pemulihan korban next next jadi ini penutup kekerasan seksual di perkuluhan tinggi mampukah kebijakan negara melindungi mampu dengan catatan implementasi kebijakan dilakukan secara konsisten itu yang pertama kemudian kerjasama semua pihak untuk menghapuskan kekerasan seksual demi kampus yang aman dan Indonesia yang lebih baik bebas dari kekerasan seksual terima kasih oke terima kasih kita beri applause untuk Ibu Dr. Rilianti di 4 menit 34 detik oke lanjut kedua untuk kandidat kedua Dr. Barbara SPMSI kepada Ibu kami persilahkan ya terima kasih perkenalkan nama saya Patricia Barbara saya dosen pada Fakultas Pertanian Universitas Palangkaraya saat ini saya aktif sebagai peneliti pada Pusat Studi Perlihatian Gender dan Pelindungan Universitas Palangkaraya harus kita akui bahwa banyak prestasi di dalam kampus tapi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa kekerasan seksual juga ada di dalam kampus data yang sama saya gunakan seperti yang Bu Firli menggunakan ini adalah survei yang dilakukan oleh kolaborasi nama bayi kampus dimana mereka berhasil mengumpulkan testimoni dari 174 korban atau penyintas dimana menurut mereka ada 20% hanya kurang dari 20% yang berani melapor jadi kita dari sini bisa melihat bahwa yang muncul ke permukaan itu sangat kecil kurang dari 20% yang tidak dari speak up atau tidak muncul ke permukaan itu jauh lebih banyak jadi kita bisa katakan bahwa kekerasan seksual di dalam kampus itu seperti gunung es yang nampak kecil tapi sebenarnya sangat banyak selanjutnya tingginya potensi kekerasan seksual diperluan tinggi ini karena ada relasi kuasa yang sangat jelas di dalam kampus seperti senior dan junior dosen dan mahasiswa dosen senior atau dengan dosen junior seperti itu atau mahasiswa senior dan mahasiswa junior nah jadi adanya relasi kuasa tersebut menjadikan kampus memiliki potensi besar terhadap kekerasan seksual nah jadi yang memiliki kuasa lebih atau superior itu mampu memberikan tekanan kepada yang inferior yang inferior itu tidak memiliki kekuatan untuk menolak misalkan nanti takut nilainya jadi buruk atau skripsinya dipersulit dan segala macam selanjutnya perlu memutus keberulangan kekerasan seksual karena korban biasanya itu lebih dari satu orang nah pelaku kekerasan seksual itu kalau sekali berhasil seperti itu maka kemungkinan besar akan berulang kembali nah harapan ini bisa kita lihat kalau ada laporan kalau kita lihat di TV atau di berita gitu kalau ada laporan nanti akan muncul banyak korban-korban yang berani bicara seperti itu jadi kita bisa katakan bahwa pelaku kekerasan seksual itu seperti predator seperti korbannya tidak akan satu nah harapannya ketika PPKS ini diterapkan di UPR keberulangan ini diputus seperti itu selanjutnya perlu ada regulasi yang aman bagi korban agar dapat melaporkan kasus kekerasan seksual harapannya ketika kami nanti terpilih menjadi panitia seleksi nanti Satgas yang akan kami pilih mampu membuat regulasi yang baik dan aman agar korban-korban bisa melaporkan tanpa rasa takut seperti itu selanjutnya perlu ada edukasi bagi seluruh warga UPR terkait pencegahan dan penanganan kekerasan seksual ini nanti tugas Satgas yang nantinya akan kami bentuk itu punya pekerjaan yang keras ya harus bekerja keras terkait dengan edukasi PPKS ini karena ini kan hal baru UPR jadi warga kampus itu harus diberikan pengetahuan yang baik terkait apa itu kekerasan seksual karena ada batasan-batasannya ya jadi tidak hanya kekerasan fisik saja tapi misalkan seperti bercanda-bercanda yang kita anggap dulunya bercanda ternyata itu menurut keputin lagi menurut permen dikbut riset dikti itu masuk ke dalam pelecehan seksual jadi harus ada edukasi yang baik seperti itu untuk membuka pengetahuan warga kampus jadi jangan sampai tujuannya bercanda tidak tahunya dilaporkan ke Satgas seperti itu ya itu saja dari saya terima kasih terima kasih kita beri aplaus untuk Dr. Betrisya selanjutnya oke selanjutnya untuk Ibu Yuliana Nyai Kalawa Awat SEMSI kepada Ibu kami bersilahkan baik terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya perkenalkan saya Yuliana Nyai Kalawa Awat biasanya dipanggil Nyai Kalawa Nyai saya cukup saya sebagai tendi khususnya saya punya jabatan fungsional setelah penyatarahan itu adalah analis kepegawaian pengalaman saya terkhusus untuk area pelecehan seksual ini sudah pernah saya tangani bersama pihak kementerian dan kebetulan orang yang bersangkutan memang sudah mendapatkan sanksi terhadap apa yang sudah dilakukannya baik saya langsung masuk ke dalam konten jadi terkait dengan regulasi tadi sudah disampaikan oleh Ibu Firly dan Ibu Beatrix saya hanya membicarakan terkait dengan bisa slide-nya yang selanjutnya konten saya fokus kepada pembentukan Satgas jadi pembentukan Satgas ini sebelumnya saya cerita membicarakan kekerasan seksual itu di institusi pendidikan itu biasanya ada tiga dosa besar ya sudah disampaikan tadi bahwa pertama itu kekerasan seksual yang kedua adalah bullying yang ketiga ada toleransi memang saya tidak ingin lebih fokus masuk ke dalam area Satgas karena itu kan area kami area kami itu adalah area pemilihan Satgasnya tapi saya ingin cerita dulu bahwa dimana semua orang yang berkumpul berada di dalam sebuah institusi pendidikan terutama di area Universitas Palangkaraya ini kita ketahui bahwa setiap orang itu menyandang sebuah status sendiri entah itu dosen dosen dengan tugas tambahan apakah itu mahasiswa mahasiswa junior maupun senior kemudian tendik walaupun tendik ini ini sebenarnya orang nomor dua di area universitas karena meskipun mereka pinter meskipun secara kapabilitas dan kompetensinya mereka mumpuni tapi tetap saja karena kemungkinan maka peluang untuk hadirnya sebuah kekerasan baik itu buling maupun intoleransi juga pasti ada di situ kemudian untuk ketimpangan relasi ini pastinya masing-masing orang-orang tersebut masing-masing komponen itu memiliki kapasitas tersendiri dan tentunya pastinya berbeda-beda justru karena kapasitas yang ada itu membuat mereka merasa bahwa diri mereka itu superior seperti yang disampaikan oleh Bu Betrix nah kemudian terkait dengan buling buling ini lebih kita pada arti buling itu sendiri adalah tindakan kekerasan yang sebenarnya tidak menyenangkan terhadap orang lain itu biasanya terjadi mengatang-ngatai atau menindas atau apapun menghina atau apapun sekarang ini yang pasti sering terjadi itu tidak hanya dalam event-event tertentu terutama yang paling sering adalah PKKMB PKKMB ini menjadi sarana biasanya untuk itu beberapa fakultas seperti FGIP itu tidak ingin ada dulu sampai ditemukan regulasi yang baru untuk mengatur hal tersebut kemudian untuk intoleransi kita tidak pernah meminta diri kita untuk lahir menjadi suku tertentu agama tertentu satu menit lagi terima kasih sehingga kita tidak boleh mengatang-ngatai atau kita menghina agama orang lain menghina rasa lain menghina dalam artian apa bahwa agama kamu jelek agama kamu tidak nomor satu agama saya paling benar demikian terima kasih terima kasih kita beri aplausi untuk ibu Nyai Kalawa selanjutnya kita panggilkan untuk memaparkan kepada ibu Eni Dwi Oktaviani STM kom kepada ibu kami persilahkan terima kasih selamat siang semua perkenalkan nama saya Eni Dwi Oktaviani STM kom saya sebagai dosen di jurusan teknik informatika Universitas Palangkaraya dan saat ini juga saya sebagai anggota tim pelaksanaan pusat penelitian gender dan perlindungan anak di RPPM UPM disini ketuanya Bu Firli ya next seperti yang kita ketahui permasalahan kekerasan seksual itu adalah merupakan suatu isu penting yang membutuhkan konsen dari kita semua apa itu kekerasan seksual tadi mungkin sudah beberapa dijelaskan tapi mungkin saya menyambatkan kembali kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan menghina melecehkan atau menyerang tubuh atau fungsi reproduksi seseorang karena adanya ketimpangan relasi kuasa atau gender yang dapat berakibat penderitaan psikis atau fisik termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilangnya kesempatan untuk melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal nah kekerasan seksual di lingkungan kampus ini terkadang terjadi tanpa kita sadari ya karena hal-hal yang mengarah ketidakan kekerasan seksual itu berawal dari sebuah candaan sederhana candaan-candaan sederhana inilah yang menjadikan peluang terjadinya kekerasan seksual di perguruan ini atau di universitas untuk melakukan pencegahan ini sekarang sudah ada tapi sudah berapa juga disebutkan ada regulasi yaitu dari pemerintah yang diputu nomor 30 tahun 2001 yang kita gunakan sebagai norma standar prosedur dan kriteria bagi seluruh perguruan ini nah disini ada dua poin penting disini ada pencegahan tata pencegahan dan penanganan disini pencegahan itu apa pencegahan disini dimaksud berorientasi pada korban yang tujuannya untuk menciptakan ruang aman bagi seluruh sinitas akademika terutama bagi korban yang tidak takut melakukan kasusnya disini menurut saya untuk pencegahan ada beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual yaitu peningkatan pemahaman warga kampus terkait pelecehan dan kekerasan seksual yaitu kita bisa melakukan edukasi atau sosialisasi mengenai apa saja yang termasuk kategori kekerasan seksual sehingga kita bisa mengetahui batasan-batasan apa yang termasuk dalam kekerasan itu sendiri kemudian berikutnya menciptakan lingkungan kampus yang mempertimbangkan adanya berkeparan relasi dan ruang aman dalam tantek kelola interaksi antara orang kampus disini ruang aman disini sehingga korban dapat melaporkan kekerasan yang dialaminya secara aman kemudian adanya peningkatan kualitas karakter individu nah poin ketiga ini sesuai dengan visi UPR juga yaitu Universitas Palangkara yang menjadikan perguruan tinggi terbaik dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas bermoral Pancasila dan pedagia saing tinggi kemudian untuk penanganan penanganan kekerasan seksual itu disini dimaksudkan adalah berorientasi pada pemulihan korban kalau pencegahan tadi orientasinya pada korban untuk menciptakan ruang aman disini penahanan adalah pemulihan korban disini pemulihan korban dan melibatkan persetujuan korban dalam setiap tahapnya kemudian melindungi dan membergerayakan serta menjaga perhasilan identitas dan keselamatan korban disini juga ada beberapa poin penting yang bisa kita lakukan dalam penanganan kekerasan seksual yaitu adanya alur penanganan yang sederhana ramah dan aman bagi korban atau penyintas atau saksi pelapor disini kita ketahui bahwa korban kekerasan seksual itu pastinya akan mengalami traumatis yang berkepanjangan karena sudah mengalami kekerasan sehingga mereka perlu adanya alur penanganan yang tidak rumit dan berbelit-belit kemudian berikutnya alur rejasama yang soling antara lembaga yang bersinergi dengan satres KPKS baik dari bioperasi kampus unit konseling dan lembaga gantan hukum nah karena ini maka kami disini bertugas panitia seles ini bertugas untuk mengeleksi satu tugas penanganan penanganan keterasan seksual di universitas tentunya satgas ini harus mempunyai elejibilitas seperti yang tertuang pada Permen Bukutristek nomor 30 channel 2021 selain itu satgas nantinya terpilih juga harus mempunyai komitmen yang tinggi dan dapat berempati kepada korban dan mempunyai krisip membantu korban yang membuka kesempatan bagi mereka untuk mengakses sarana dan merasarana pemulihan demikian yang bisa saya sampaikan terima kasih ibu Eni kita beri aplaus untuk ibu Eni terima kasih ibu Eni oke selanjutnya silahkan kepada ibu Hiyatul Asfia SHMH kepada ibu dipersilakan baik terima kasih banyak ibu moderator Assalamualaikum Wb selamat siang menjelang sore tim penilai yang saya hormati dan seluruh sikitas Universitas Akademika Universitas Palangkaraya perkenalkan nama saya Hiyatul Asfia saya merupakan dosen baru di Pakertas Hukum UPR tapi untuk latar belakang saya yang kaitannya mungkin sesuai dengan palitias seleksi ini saya merupakan ketua dari advokasi hukum kami kota Palangkaraya dan juga advokasi BKPRMI Provinsi Kalimantan Tengah dan saya pernah menjadi waktawan kontributor Republika Media Yogyakarta dimana salah satunya saya pernah mendampingi korban kekeraksaan seksual di kampus saya terdahulu nah berkaitan selanjutnya untuk mengenal lebih dekat mungkin karena ini kesempatan saya ada kajian-kajian tentang kekerasan seksual yang memang telah saya kaji yang pertama adalah tentang resesi seks kemudian tentang perlindungan masyarakat hukum adat yang itu sudah alhamdulillah tunggu seberapa jumlah dan itu merupakan latar belakang ini yang saya sampaikan kemudian berkaitan dengan konten saya atau muatan yang akan saya sampaikan saya ingin menunjukkan nasihat dosen hukum pada pembahasan dari Bapak Lawan M. Guitman ahli hukum Amerika Serikat dia menyebutkan bahwa dalam melihat suatu penegakan hukum itu harus dilihat dari segi substansi struktur dan kultur nah kalau kita melihat dari segi substansi artinya sudah ada pemengkiput nomor 30 tahun 2021 dilanjutkan dengan perses jen nomor 17 tahun 2022 dilanjutkan kemudian secara lebih bawahnya tatarannya surat edaran dari Rektor Universitas Palangkaya nomor 7046 nah tapi melihat substansi yang sudah ada dan sudah mengelaborasi tiga idos 1-1 tersebut maka kita belum melihat lebih lanjut ugensitas di bagian strukturnya bagian strukturnya di sini artinya bagian penegakan hukum di lapangannya atau dalam lebih lanjut adalah panitia seleksi maupun satgas yang menjadi kewajiban apabila kami terpilih nanti nah menariknya di bagian satgas ini ada sudah diakomodi bagaimana persyaratannya di dalam peses jen nomor 17 tapi yang ingin saya bahas lebih lanjut adalah berkaitan dengan persoalan minat dan kemampuan untuk bekerjasama sebagai tim dalam pencegahan dan pengenangan kegerasan seksual jadi pada tahapan persyaratan administratifnya itu sudah disebutkan bahwa ada komponen yang harus istilahnya dipenuhi kemudian yang kedua ada kajian yang harus pernah dilakukan dan sebagainya nah melihat hal tersebut untuk mengelaborasi istilahnya dari peraturan yang ada ketika saya menjadi panitia seleksi mana yang saya rasa perlu untuk dimasukkan itu adalah karakteristik satgas yang harus dinilai dari segi nilai karakter leadershipnya dia ketika dia memang memimpin satgas tersebut dan menimbangnya kemudian nilai adaptifnya loyalitasnya kolaboratif dia bersama tim kompetensi dia dan yang paling penting adalah bersikap proaktif dan responsif proaktif terhadap suatu persoalan dan responsif untuk mencari solusi dari penjelasan persoalan tersebut nah untuk melihat karakteristik satgas ini maka tahapan penyeleksian satgas yang dilakukan tidak hanya cukup pada tahapan administrasi interview dua hal yang disebutkan dalam perses tapi diminta untuk lebih menyalaborasi mungkin di tahapan interview itu bisa melakukan tes atau kemampuan dasar untuk melihat sejauh mana keberpihakan atau kompetensi yang dimiliki dan akhirnya adalah offeringnya offering ini untuk melihat bagaimana daya tawar atau ketika satgas tersebut memang terpilih apakah dia memiliki konsisten apakah dia loyal untuk memang bergerak secara penuh untuk namanya menyelesaikan segala bentuk persoalan kekerasan seksual kemudian intoleransi kemudian perundungan yang terjadi di Universitas Palangkaraya nah ini kinerja yang saya bawa dan saya sampaikan di dalam kesempatan saya terakhir yang tidak ingin saya lepaskan adalah berkaitan dengan penyampaian Pak Ektor tadi bahwa kinerja ini akan terlaksanakan dengan gotong wayong kalau sebagai anak hukum kami sendiri mengungkapkan istilah Bapak Muhammad Hatta dalam membangun bangsa yakni menghimpun dan menguatkan dan menghimpun dan menguatkan itu hanya akan bisa terbentuk apabila dari substanti sutur dan kulturnya berjalan berilingan sekian dan terima kasih kesuksesan tergantung pada hidup kita mari kita ngawasi atas dan seksual secara bersama-sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekali lagi kita beri polos untuk Ibu Yakin Aspia Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu Teresia Mentari SEMSA kami persilahkan kepada Ibu Selamat siang terima kasih atas kesempatan yang diberikan perkenalkan nama saya Teresia Mentari saya dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis bersama-sama kali ini saya mengikuti uji publik yang artinya akan menjadi panitia seleksi satuan tugas saya memutip dari alenia pertama pembukaan UD 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak dari segala bangsa jadi kita bebas dari segala macam tindakan kekerasan yang ada jadi menurut Menteri Pendidikan Pak Nadi Makarim menyatakan bahwa pendidikan tinggi itu merupakan suatu batu loncatan jadi setiap kampus yang ada harus bisa merdeka dari segala bentuk kekerasan dan menjadi lingkungan yang kondusif bagi mahasiswa bagi dosen bagi tenaga kependidikan untuk bisa mengembangkan potensinya di dalam perguruan tinggi tersebut jadi berdasarkan data yang ada tadi sudah disampaikan juga oleh ibu yang lain gitu ya bahwa berdasarkan Komnas Perempuan dari tahun 2015 sampai tahun 2021 itu ada 67 kasus keterasan seksual nah 35 laporannya itu adalah terjadi di perguruan tinggi jadi lebih dari 50 persennya terjadi di perguruan tinggi jadi keterasan seksual di lingkungan pendidikan ini pada akhirnya merebut kemerdekaan yang harusnya tadi di awal adalah kemerdekaan itu adalah hak setiap bangsa gitu ya setiap hak warga negara Indonesia ternyata gara-gara kekerasan seksual ini kemerdekaan dari simitas akademika itu untuk dapat mengembangkan potensi dirinya yang sehat aman nyaman dan optimal itu jadi terbatas atau jadi terhampat next jadi karena saya dosen dari fakultas ekonomi dan bisnis jadi saya sedikit menyangkut pangkutkannya dengan persamaan dasar akuntansi ya kalau di persamaan dasar akuntansi itu aset adalah kewajiban ditambah modal jadi kalau dalam laporan keuangan itu biar balance jadi antara kewajiban modal itu harus sama nanti dengan jumlah asetnya gitu ya jadi rumus persamaan kalau bisa kita merdeka dari kekerasan seksual itu adalah adanya peraturan yang sudah diterbitkan gitu ya ditambah dengan kerjasama atau kolaborasi dari simitas akademika yang ada jadi tidak hanya ada peraturan saja tapi juga ada kolaborasi dari perguruan tinggi untuk nantinya atau sama dengannya bisa meraih merdeka dari kekerasan seksual tersebut next jadi ada pun tugas panitia seleksi dari satuan tugas ini yang pertama adalah menyusun nantinya petunjuk teknis untuk satuan tugasnya lalu yang kedua melaksanakan seleksinya untuk satuan tugas yang akan terpilih kemudian merekomendasikan anggota satuan tugas tersebut kepada pimpinan perguruan tinggi jadi ketika nanti kami sebagai panitia seleksi satuan tugas ini memilih satuan tugas maka yang harus dilakukan adalah memperhatikan bahwa kemampuan dari calon satuan tugas itu berempati terhadap korban kekerasan seksual yang ada jadi dari empati tersebut muncul mereka dapat menangani kasus kekerasan seksual tersebut dengan lebih maksimal dan sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan terima kasih terima kasih luar biasa kita beri tepuk tangan kepada ibu keresia yang menggunakan waktunya 3 menit 30 detik baik kita lanjutkan kepada bapak odi andanu stmt kepada bapak kami persilahkan baik terima kasih kepada moderator yang saya hormati tim perincau bapak ibu dosen yang telah hadir dan juga mahasiswa yang telah hadir di ruang ini baik izinkan perkenalkan diri saya perkenalkan nama saya odi andanu saya merupakan dosen baru juga di program studi teknologi industri pertanian pakustus pertanian ada beberapa sedikit pengalaman organisasi saya dimana di dalam organisasi tersebut juga saya pernah berdiskusi tentang kejadian-kejadian kekerasan seksual dan juga mengenai peraturan-peraturan pemerintah yang telah dikeluarkan dan juga untuk pengalaman diri saya saya juga pernah bekerja di kementerian juga dan kemudian saya melanjutkan ke tenaga dosen baik melatih belakangnya saya untuk menjadi panitia seleksi seperti yang kita ketahui bahwa kekerasan seksual itu besar takutannya banyak tidak hanya secara yang kita gambarkan bahwa kegiatan-kegiatan yang negatif saja misalnya kekerasan seperti non-fisik maupun fisik bahwa seperti yang kita ketahui bahwa di dalam data Komnas perempuan data 5 tahun terakhir bahwa menyebutkan di perguruan tinggi atau perguruan usilitas itu merupakan tempat paling tinggi terjadinya kekerasan seksual maka permendiput juga dari permendiput juga mengidekan untuk melaksanakan yang namanya sargas kekerasan seksual dan juga yang kebanyakan terjadi ini juga adalah kepada perempuan kebanyakan itu ada 88% adalah perempuan maka nanti kita sebagai panitia seleksi ini mengharapkan bahwa kita nanti menseleksi sargas-sargas yang dapat mendukung mengurangi dalam kekerasan seksual kepada perempuan nah harapan saya nanti di dalam pansel ini kita dapat menjadi panitia yang dapat membangun rasa kepemilikan dan juga komitmen awal nah ini dengan adanya rasa komitmen inilah nanti kita sebagai panitia seleksi satuan-satuan tugas nanti dapat dengan benar kita memilih ataupun menseleksi satuan-satuan tugas dan juga nanti kita harapan juga kita dapat menciptakan komunikasi yang dengan adanya komunikasi ini nanti kita dapat berdukar pikiran kita juga dapat berdukar ide sehingga nanti kita mendapatkan tim satgas yang tepat dan juga harapan juga yang ketiga adalah memberikan tujuan dan aturan yang jelas kita juga nanti akan mengikuti aturan-aturan yang jelas dengan persesajan dari permendipun dan juga yang terakhir akan menjalin hubungan yang baik seperti yang kita ketahui kalau kita hanya bekerja sendiri itu bakalan tidak efektif makanya kita juga akan berkolaborasi dengan rektorat maupun dosen maupun dengan mahasiswa sehingga nanti satgas yang bakal kita hasilkan adalah satgas yang memang benar-benar dapat mengurangi keresahan seksual di Universitas Palangkaraya dan juga harapan saya next satgas yang saya harapkan nanti yang dapat kita bentuk dari seleksi ini yang pertama adalah dapat melakukan pencegahan karena seperti yang kita mengetahui bahwa pencegahan itu lebih baik daripada kita mengobati dan juga satgas yang responsif bahwa dengan adanya responsif kita terhadap kejadian-kejadian itu dengan kepekaan kita maka kasus-kasus tersebut juga dapat dengan cepat kita selesaikan dan yang terpenting juga dengan adanya kasus tersebut kita harus kerja tuntas juga satgasnya jangan sampai banyak laporan tetapi tidak ada tindakan sama sekali maka dengan adanya kerja tuntas diharapkan diharapkan juga nanti kasus-kasus yang kita di satgas yang kedepannya nanti bakal selesai dan juga nanti adanya kolaboratif antara satgas dengan rektorat dengan mahasiswa dengan dosen juga oke baik nah dengan kita bekerja sama ini maka nanti bakal ada terjadinya perubahan maka saya harapkan nanti semua stakeholder yang terlibat nanti dapat berkontribusi semuanya baik pikiran maupun tindakan baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita beri aplaus untuk Pak Odi atas pemaparan selanjutnya kepada perwakilan dari calon panitia seleksi dari mahasiswa kepada saudara fellow malviero mausa kalon kepada saudara malviero kami persilahkan baik terima kasih moderator bismillahirrahmanirrahim jalan-jalan kewisata kumkum jangan lupa bawa sepatu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mohon izin bapak ibu dan kawan sekalian untuk menelakkan diri perenakan nama saya malviero saya dari fakultas keguruan dan imu pendidikan program studi bimbingan dan kunseli mungkin tadi sudah banyak disampaikan dari bapak ibu mengenai tentang regulasi dan beberapa persenan yang terjadi pelecehan sosial di Indonesia sekarang yang dimana kita ketahui perguruan tinggi itu merupakan tempat yang katanya merupakan tempat yang aman bagi mahasiswa mahasiswi semua tapi pada kenyataannya sekarang bisa kita lihat bahwasannya perguruan tinggi tersebut banyak terjadi kekerasan seksual dan ini langkah apabila nanti saya terpilih menjadi anggota pansel yaitu menjadikan Satgas wadah aman yang memadai sebagai pendampi korban serta memiliki kepekaan terhadap permasalahan kekerasan seksual dan lingkungan kampus yang dimana tadi sudah disampaikan oleh ibu Teresya yaitu tentang empati yang dimana tim Satgas harus memiliki empati yang lebih agar lebih peka terhadap permasalahan di kampus ini oke mungkin itu saja ibu wabarakatuh Indonesia negara bersih sekian terima kasih wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa dengan 1 menit 40 detik untuk saudara Malfiero atas tomah parahnya selanjutnya akan ditutup oleh mbak yang cantik silahkan dari mbak Ayu Agustina waktu dan kami persilakan oke oke semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke pertama-tama kenalin saya Ayu Agustina saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya angkatan 2020 dan punya slogan setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah oke itu ya kemudian saya mau bersonggung sedikit saya punya experience meskipun enggak pinter-pinter amat di situ kan yang pertama saya menjabat sebagai sekretaris komisi 2 yang membidangi mengenai pengawasan advokasi pengkajian kelembagaan dan pemilu itu merupakan instansi internal dari DPM di Fakultas Hukum yang lebih tepatnya di Dewan Perwakilan Mahasiswa FHUPR pada tahun 2021 sampai 2022 Alhamdulillah saya menjabat sampai tuntas yang kedua saya merupakan ketua panitia seleksi dari yang membentuk KPUM Banu Asrat Fakultas Hukum Universitas Palangkaraya ya tentunya ini menjadi tonggak utama saya kenapa saya berminat menjadi panitia seleksi karena saya mempunyai pengalaman di bidang tersebut meskipun ya ya Alhamdulillah tercapai kan pembentukannya yang ketiga ada paralegal anti kekerasan seksual di lembaga bantuan hukum Palangkaraya ya di paralegal ini saya kemudian menjadi salah satu gitu untuk menangani kemudian memberi bantuan hukum disitu saya bekerja secara tim mengadvokasi korban kekerasan seksual dan selanjutnya Pak ya sekilas menilih tentang tugas pansel di permen di bukset nomor 30 tahun 2021 tentang PPKS tentunya sebelum saya mencalonkan diri saya membaca apa sih tukoksi dari PPKS dari panitia seleksi jadi maaf agak nervous jadi panitia seleksi itu ada tiga tugasnya ya jadi pertama itu menyusun petunjuk teknis seleksi anggota satuan tugas PPKS dan yang ketua melaksanakan seleksi anggota satuan tugas dan yang terakhir itu merekomendasikan anggota satuan tugas kepada pemimpin perguruan tinggi ya selanjutnya nah kemudian harapannya mungkin nanti ini bisa menjadi nilai plus saya terhadap penilai saya punya harapan yang cukup besar gitu kan karena saya mahasiswa kita mahasiswa rekan-rekan ya mungkin menjadi apa who knows kan kita bisa menjadi korban kayak jenis sensual gitu kan dan juga dengan dengan kerentanan tersebut kemudian saya memberanikan diri untuk hadir dalam seleksi ini kemudian mewakilkan aspirasi dari mahasiswa dan keterwakilan itu semoga dengan adanya saya sendiri semoga nantinya dapat membentuk satuan tugas yang berjalan secara transparan akutabel dan penuh dengan kehati-hatian selanjutnya saya akan membahas satu isu nah selanjutnya pak jadi ini berkaitan dengan stigma terhadap korban KS dan ini merupakan yang menurut saya poin penting yang memang nantinya menjadi PR PR daripada satu tugas sendiri selanjutnya nah kemudian stigma-stigma itu rekan-rekan sekalian menjadikan apa ya korban pelecehan seksual ini enggan melapor karena yang pertama korban kekerasan seksual merasa malu atas pelangguan yang dialami karena mereka sering dipersalahkan atas kekerasan yang dialaminya yang kedua ketiadaan aturan atau mekanisme yang jelas sehingga korban tidak tahu secara pasti apa yang harus dilakukan kemana harus lapor dan prosedur-prosedur yang harus ditempu yang ketiga ketidakpercayaan korban bahwa sistem yang berlaku akan aman mampu menyelesaikan permasalahan atau memberikan penanganan yang memadai yang keempat korban tidak menyadari posisinya sebagai korban atau korban menganggap pengalamannya bukan hal yang serius sehingga tidak perlu dipermasalahkan yang terakhir korban takut atau khawatir akan resiko yang harus dihadapi jika kasus terungkap selanjutnya coba nah isu tersebut ini menjadi tantangan dan PR bagi satgas yang nantinya terpilih lalu harapan saya dengan keberadaan saya saya akan menciptakan satgas yang menjadi ganda terdepan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual Universitas Palangkaraya lanjut coba sedikit pas dari saya hidup kesepian tanpa kekasih cukup sekian dan terima kasih terima kasih atas pemaparan dari Mbak Ayu Agustina baik sembilan kandidat calon panitia seleksi satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual telah memberikan pemaparan secara optimis tegas terarah dan sangat jelas kita akan memasuki ke sesi selanjutnya adalah sesi tanggapan dan tanya jawab karena unsur pimpinan masih belum masuk kembali ke ruangan untuk pertama kali kami berikan kepada perwakilan dari dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak pengendalian penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah atau yang mewakili kepada Bapak terima kasih atas kesempatan yang diberikan tadi dari paparan kalau semuanya apakah nantinya teman-teman ini sanggup sampai mengugatnya sampai ke kompensasi oke Bapak ini saya dulu saya dulu baik terima kasih Bapak tapi saya luruskan dulu ini adalah untuk calon panitia seleksi Satgasnya jadi pertanyaannya fokus kepada teman-teman kandidat calon panitia seleksi Satgas untuk membentuk Satgas baik Buk silahkan sebelum nanti ditanggapi oleh sembilan kandidat ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kami juga dari dinas DP3 PPKB semua peparan yang disampaikan tadi semua sudah menyangkut mengenai calon seleksi Satgas namun isi dari paling ujung sebetulnya itu adalah bagaimana Satgas nanti bisa mengakomodasi kalau terjadi kekerasan misalnya apakah nanti diharapkan diharapkan nanti penggita ini memberikan solusi misalnya adanya pusat pengaduan di universitas jadi kadang-kadang itu ada ada masyarakat atau mahasiswa sendiri mengalami itu takut melapor jadi seharusnya memang ada tempat pengaduan khusus jadi mereka tidak merasa takut itu karena mereka dibindungi memang jadi saran kami itu saja mungkin ada pusat pengaduan nanti pada saat salgas terbentuk oke terima kasih dari Bapak dari Dinas DP3A PPKP menanggapi ya Bapak karena sebenarnya ini bukanlah tupoksi dari panitia seleksi jadi yang mengawal nanti kalau jika ada kasus dan segala macamnya itu itu adalah tugas Satgas jadi Satgas itu setelah ini jadi kami ini 9 orang ini adalah hanya panitia jadi dibatasi seperti itu ini adalah panitia seleksi jadi kami inilah yang menyeleksi Satgasnya jadi disitu batasannya tadi juga sudah disampaikan Ibu moderator dan untuk pertanyaan kedua tadi dari Ibu Dinas DP3A PPKP mungkin jawabannya nanti sama nih kesembilan ini karena memang ini jawabannya untuk solusinya tempat pengaduan nanti pengaduannya itu ya Satgas ini jadi Satgas ini nantinya adalah wadah untuk sifitas akademika ini semuanya baik dosen tenaga pendidik tenaga kependidikan mahasiswa dan masyarakat di lingkungan kampus untuk mengadukan permasalahan sehubungan dengan PPKS ini nantinya jadi ini nanti ada mungkin nanti diberikan satu kantor khusus atau satu tempat tersendiri begitu kalau sekarang itu kita ada SPI Satuan Pengawas Internal nantinya kita akan ada Satgas PPKS jadi itu tersendiri juga jadi disitulah wadahnya untuk pengaduan tersebut terima kasih terima kasih Ibu Dr. Birlianti baik terima kasih saya ingin mencoba menjawab ya Bapak terkait dengan penelitian kekerasan seksual laki-laki dan perempuan utum umumnya berdasarkan data yang dibaca bahwa korbannya banyak perempuan terkait penelitian sejenis untuk perempuan terhadap perempuan laki-laki atau dengan laki-laki itu tidak pernah ini ya belum pernah saya baca sih penelitiannya seperti itu Pak tapi kalau berita-berita di TV kan ada berarti kasus itu harusnya ada sedangkan di perguruan tinggi belum pernah sampai sejauh itu ya tampaknya penelitian tapi ini bagus Pak mungkin ide untuk kami untuk melakukan penelitian lebih lanjut seperti itu terima kasih kemudian terkait dengan karena kebiasaan bercanda eh gak taunya itu masuk ke dalam kekerasan seksual memang ini tugas berat nantinya untuk satgas yang akan kami bentuk nantinya karena mereka harus bisa dengan baik menyampaikan maksud dari permen riset tersebut jangan sampai dipikir bercanda gak tunya dia ngelapor seperti itu memang tugas berat untuk satgas nantinya yang akan kami bentuk seandainya kami terpilih menjadi pansel selanjutnya terkait kompensasi saya kurang paham Pak jadi tidak bisa menjawab itu selanjutnya dari Ibu memang salah satu kalau sandinya pengaduan ya Bu salah satu tugas satgas yang nantinya akan kami bentuk seperti itu adalah menerima laporan dengan mekanisme salah satunya adalah menerima laporan salah satunya yang pertama adalah menerima laporan kemudian satgas juga wajib melakukan pemeriksaan selanjutnya menyusun kesimpulan dan rekomendasi pemulihan dan pencegahan keberulangan nah penerimaan laporan ini nanti satgas akan membuat sistemnya diada melalui telepon melalui WA atau chat seperti itu kemudian bisa melalui email atau halaman resmi universitas nanti itu akan diramu tim satgas yang nantinya akan kami bentuk itu jawabannya terima kasih saya dari sisi tenaga kependidikannya atau yang lebih biasa itu disebut staff jadi karena saya berada di posisi saya sebagai analis kepegawaian saya memandang itu dari sisi laporan pertama kita bisa menindaklanjuti adanya kekerasan ini apabila ada laporan kalau tidak ada laporan semua tidak bisa kita proses itu yang utama lalu yang kemudian setelah kita adanya pengaduan atau laporan itu baru kita proses sesuai biasanya kita harus berdiskusi dulu Bapak Ibu karena ini tidak serta-merta harus apa tidak serta-merta kita bisa menghukum orang karena kalau berdasarkan aturan kita sudah menyadari bahwa bukan menyadari tetapi kita memegang tubuh PP disiplin itu ada yang 53 terbarunya 94 nah dan kemudian untuk apakah nanti kemudian terkait kompensasi atau bagaimana saya mengakomodir tentang bagaimana bila ada pelajaran seksual maka kami sejujurnya untuk area pansel itu tidak boleh mengambil satgas kita hanya membentuk saja pembentukan nah untuk membentuk satgas ini tentunya kita harus mengacu pada area manajemen PNS manajemen PNS dan juga mengacu pada bagaimana mahasiswa bagaimana situitas akademika itu memahami tentang kode etik demikian yang dapat saya sampaikan terima kasih terima kasih saya akan menanggapi sedikit mungkin terkait tadi ada beberapa apa itu bagaimana mencegah candaan-candaan dan sebagainya sebenarnya dalam permen 30 tahun 2021 sudah jelas tadi tertulis itu ada batasan-batasan apa yang termasuk dalam kekerasan seksual nah ini memang nanti akan menjadi seperti tadi juga disampaikan akan menjadi tugas dari Satgas yang akan membuat suatu pedoman sehingga nanti mana yang termasuk kekerasan seksual dan mana yang bukan kemudian disini juga tadi Bapak menyampaikan apakah teman-teman sanggup menggugat sampai ke ranah hukum kebetulan Satgas disini nanti yang dilakukan adalah melakukan pendampingan korban kemudian jadi bukan tidak sampai dilakukan tapi nanti ini akan dibuat berkerjasama dengan setiap ketiga kemudian tadi yang disampaikan oleh ibu tadi apa ada pusat penanganan khusus ya itu mungkin nanti Satgas juga akan bisa membentuk untuk pusat pengaduan pusat pengaduan pusat pengaduan nanti itu adalah tugas dari Satgas juga untuk membentuk suatu pusat pengaduan untuk korban kekerasan dari seksual tapi kita harapan semoga di Universitas Malang Maraya untuk kemudiannya tidak ada lagi korban-korban dari kekerasan seksual terima kasih terima kasih selanjutnya dari Ibu Hyattu baik terima kasih banyak Ibu moderator izinkan saya menjawab yang pertama berkaitan dengan bagaimana persoalan data dengan pengetahuan Satgas seperti itu Poxi Kamu tadi disampaikan kami sebagai panitia seleksi artinya bagaimana untuk meyakinkan pada tahapan penyelesaian Satgas itu memang Satgas yang dilahirkan adalah mereka yang mengenali lebih jauh problematik atau soalan tentang kekerasan seksual itu maupun tiga dosa besar tadi perundungan dan lain sebagainya nah kemudian untuk berkaitan dengan canda yang dilaporkan dan segala macam saya rasa memang kalau dikaitkan dengan filosofinya itu harus ada gerakan dari atas ke bawah atau top down dan bottom up jadi dari segi pihak universitas dan juga pihak BEM dan juga masyarakat kampus untuk saling kolaborasi di Satgas nanti agar penyuluhan dari undang-undang ini atau peraturan ini jelas jadi tidak ada yang istilahnya tumpang tindih pengertian takutnya demikian karena seperti kita ketahui dulu kita ke UHP kan sudah sangat lama ya UHP sangat lama masuk ke undang-undang TPKS dengan 9 kategori kesan seksual bahkan non-fisik dan non-verbal nah mungkin tidak semuanya akan tahu hal tersebut jadi itu mungkin menjadi bentuk yang nantinya menjadi peran Satgas untuk sosialisasi yang lebih lanjut agar tidak ada tumpang tindih persoalan dari segi definisi yang kemudian aktualisasinya tidak salah lalu yang ketiga berkaitan normatif atau peraturan pelaksanaan kompensasi kalau saya dari kacamata hukum walaupun itu tugas Satgas persoalannya adalah antara pihak korban dan pelaku mungkin pelaku tidak mampu atau tidak memiliki istilahnya bentuk kerekonomian yang kuat dulu ada analisis atau kajian yang menyebutkan bahwa seharusnya kompensasi itu juga dilakukan oleh negara atau istilahnya pihak yang benau oleh si korban tapi itu dikatakan sebagai sebuah hukuman padahal kalau lebih lanjut kita taip ke penegakan hukum HAM HAM itu negara berkwajiban atas tiga HAM to fulfill untuk protect dan untuk respect untuk to fulfill artinya memberikan kepenuhan dalam angka ataupun kompensasi tadi nah itu berikutnya mohon ragu karena saya tertarik dengan ininya kalau untuk perihal pusat pengaduan di universitas itu saya sepakat dengan ibu bertiga tadi di samping saya pada intinya pusat pengaduan itu boleh tidak terbatas hanya di Satgas karena dari prinsipnya pun itu sebagai pemisahan kekuasaan agar perannya itu maksimal nanti dijalankan sekian dan terima kasih terima kasih atas jawaban tanggapan dari ibu Hilyatu selanjutnya selamat kepada ibu Teresi oke terima kasih atas pertanyaannya yang diberikan jadi pertanyaan dari bapak tadi lebih condong untuk peran dari satuan tugasnya nanti ya pak jadi kami sebagai panitia seleksi mungkin pertanyaan bapak nanti bisa jadi dasar kami untuk menanyakan apakah satuan tugas itu siap dalam menangani kasus-kasus kekerasan seksual yang ada terus kalau misalnya pertanyaannya apakah Satgas siap untuk mengugat dari kekerasan seksual yang ada Satgas disini bertugas hanya sebagai pendamping jadi yang pada akhirnya menentukan tahapan apakah dia akan mengugat atau tidak adalah korbatnya jadi itu harus digarisbawahi bahwa Satgas disini berperan sebagai pendamping pelindung untuk melaksanakan pengenaan sanksi bagi tersangkanya gitu ya dan pemulihan terhadap korbannya jadi apakah akan dilanjutkan kekeranaan hukum atau tidak atau mendapatkan kompensasi itu akan diserahkan kepada korbannya karena setiap tahapan itu pasti ada resiko yang akan dihadapi oleh korban itu sendiri kemudian pertanyaan dari Ibu bahwa harus ada pusat pengaduan ya saya setuju dari capansel yang lain juga berpendapat yang sama bahwa nantinya Satgas ini harus ada portal sendiri atau kanal pelaporan sendiri website sendiri yang nantinya bisa mengakomodir adanya aduan dari kekerasan seksual yang ada jadi bukan hanya ada kanal atau pelaporan ada email terus nomor teleponnya aja tapi harus ada sosialisasi yang berkelanjutan dilakukan jadi gak bisa satu kali dua kali saja tapi berkelanjutan dilakukan agar pencegahan dari kekerasan seksual yang ada di Universitas Parangkara ini dapat lebih maksimal dilaksanakan terima kasih oke terima kasih jawaban tegas dari Ibu Teresia selanjutnya silahkan Pak Odi terima kasih Ibu Moderator baik dari pertanyaan Bapak tadi bahwa benar sekali bahwa tugas kita hanya sebatas menghasilkan satuan tugas nah harapan kita juga nanti satu tugas yang kita hasilkan yang kita pilih yang kita seleksi adalah nanti mampu menangani kasus-kasus yang Bapak bilang tadi mulai dari konversasi mulai dari kasus-kasus yang belum terekam oleh data nah itu yang bisa kita menjadi dasar untuk menyeleksi tim di dalam satgas nah kemudian untuk dari Ibu nya juga untuk yang Wadah itu memang sangat dibutuhkan Wadah nanti kalau misalnya ada suatu kejadian para korban nanti bisa melaporkan juga dan juga ada Wadah juga nanti buat mendampingi dan juga untuk memberikan pendampingan psikologi bahwa seperti yang kita ketahui bahwa dalam peraturan ini juga bahwa untuk memperbagi korban kekerasan seksual itu sangat dibutuhkan peranannya ekstra juga pembimbingan mulai dari psikologi mulai dari orang-orang terdekat karena udah udah mindset kita juga kalau misalnya ada korban yang kena kasus kekerasan seksual maka di pikiran kita itu udah yang negatif atau apa maka ini juga dari tim Satgas nanti gimana caranya menindungi data dari korban yang terkena kasus seksual terima kasih terima kasih Pak Odi selanjutnya saya akan saudara Malviero baik terima kasih moderator saya punya kepada Bapak mungkin tadi sudah disampaikan oleh Bapak-Bapak dan Ibu sekalian saya sepakat semua selanjutnya itu tentang pusat pengaduan dari Ibu tadi saya sepakat dengan Ibu Firly Satgas itu menjadi tempat wadah yang dimana tadi sudah disampaikan juga bersama dengan Ibu Ibu Nyai bahwasannya untuk sanksi segala macam itu tadi tidak bisa sembarangan memberi seperti itu dipertegas juga dengan Ibu Teresya tadi pada saat pemberian sanksi itu tidak bisa dari tim Satgas itu langsung itu selanjutnya yang tentang pusat pengaduan lanjutannya itu mungkin juga tadi Pak Dio sudah menyampaikan dimana perlunya wadah karena setahu saya pada saat penggalian penggalian tentang si korban itu tidak bisa mendokam waktu sehari memiliki tahapan-tahapan selanjutnya atau dalam bahasa BK di kami itu konselik tahapan seperti itu Ibu Oke terima kasih moderator Terima kasih Saudara Malfiero Lanjutkan silahkan Mbak Ayu Terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaannya yang pertama-tama mungkin apa yang dikatakan oleh Salon Panitia seleksi tadi memang sejalan dengan apa yang akan saya sampaikan bahwasannya apa yang ditanyakan tadi memang merupakan tugas pokok dan fungsi dari satuan tugas yang nantinya akan terpilih jadi memang untuk membentuk satuan tugas PPKS tadi itu menjadi tanggung jawab kita Pak jadi saya pribadi menginginkan Satgas yang memang mempunyai kompetensi atau wawasan yang seperti Bapak tadi bilang terus kemudian dalam hal penanganan Pak penanganan kekerasan seksual tadi seperti apa yang telah diamanatkan dalam Permendikbud tahun 2021 nomornya nomor 30 itu dijelaskan eh telah disebutkan pada pasal 38 bahwasannya terkait dengan penanganan Pak penanganan kekerasan seksual Satgas itu punya empat empat tahapan pertama itu pendampingan yang kedua itu perlindungan dan ketiga itu pengenaan sanksi administratif yang keempat itu pemulihan korban jadi harapan saya nantinya Pak ketika memang Satgas yang nantinya kita seleksi dan insya Allah mereka mempunyai kompetensi itu Pak mereka bisa menjalankan tugas pokok dan fungsinya dan memahami apa yang menjadi substansi dari Permendikbud tadi jadi cukup sekian dan terima kasih Bu oke terima kasih kita beri aplaus atas tanggal 9 kandidat calon penelitian seleksi Satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual semoga tanggapan ini dapat masuk kriteria dari Bapak oke silahkan Bapak saya kira tim seleksi pun saya menginginkan seperti yang Anda tadi saya akan memilih orang yang begini begini itu yang saya maksudkan bukan tidak menjadi tugas Bapak Ibu sekalian misalnya Pak Jokowi kan kalau memilih Menteri harus yang melaporkan LHKPN tidak pernah ini yang kedua saya kemarin sudah didatangi dari kejaksaan beliau itu intang masalah teroris dan perdagangan perempuan beliau menyesalkan yang terjadi di daerah Sampit yang diperkosa sembilan orang terus anak itu perempuan itu meninggal itu tidak ada kompensasi bagaimana padahal undang-undangnya sudah ada jadi mungkin teman-teman ini masih berkutat di undang-undang perguruan tinggi ada di undang-undang lain yang mengatakan supaya jerah memang yang biasa berbuat yang begitu dari Pakultas Hukum tadi sebenarnya orang-orang yang ekonominya rendah pendidikannya rendah jadi biasa tapi hantam lagi dengan salah satunya dengan konversasi saya kira itu memasukkan saja panitia nanti agar memilih satgasnya yang benar-benar punya kepertensi dan kemampuan dan keberanian untuk melakukan karena sekarang anak-anak pun diajari kemana kami harus mengadu anak-anak harus berani melaporkan di pertemuan kami di Jakarta kemarin mereka sudah bisa kerjasama dengan OJOL OJOL ini pernah menyelamatkan orang waktu mau diperkosa akhirnya mereka juga bekerjasama dengan OJOL jadi harus yang sekarang di koran hari ini pun harus berani melapor mungkin kami ingin bertanya untuk semua kali ya baik silahkan untuk 9 kandidat yang pertama sebagai seorang calon panitia seleksi yang bersembilan ini nanti apakah saudara apa yang saudara siapkan dalam persiapan untuk memilih calon panitia satgas nanti karena kedepannya nanti kan satgas PPKS ini yang akan melindungi sekitas akademik kriteria apa saudara siapkan kriteria apa-apapun yang akan saudara siapkan untuk calon satgas PPKS ini yang pertama kemudian yang kedua apa yang saudara lakukan jika salah satu dari calon satgas belum memenuhi peraturan permendikbud listek nomor 30 tahun 2021 karena ketentuan pada pasal 24 panitia seleksi bertugas untuk menyusun petunjuk teknis seleksi anggota dan melaksanakan seleksi anggota setan tugas ini untuk merekomendasikan kepada pimpinan apabila salah satu dari anggota satgas ini belum memenuhi syarat dari panitia listek nomor 30 demikian terima kasih oke terima kasih atas pertanyaannya dan kesempatannya ibu moderator yang pertama apa sih yang sudah saya siapkan dalam menyeleksi calon pertama pengetahuan tentang peraturan tersebut karena secara eksplisit sudah dijelaskan apa saja persyaratan yang di itu kan dalam mencalonkan satgas jadi ada persyaratan pernah berorganisasi pernah melakukan kajian dan lain-lainnya bu jadi saya harap kemudian ini berkaitan dengan pertanyaan kedua saya harap kemudian calon-calon nanti yang mencalonkan diri sebagai satuan tugas nanti itu berpegang terhadap persyaratan tersebut jadi saya menganut aliran positifisme kalau rata hukum jadi apa yang sudah ditetapkan harus seperti itu yang dijalankan cukup oke terima kasih silahkan saudara Malfiero baik terima kasih moderator dengan pertanyaan yang pertama apa yang saya siapkan untuk calon satgas yang pertama sesuai dengan persyaratan dari perkembangan dikbut nomor 30 tahun 2021 samping itu saya ingin menambahkan juga tentang background pernah menanganin atau pernah mengikuti audiensi atau segala macam tentang kekerasan seksual tambah lagi dengan pengen memperkuatkan kajian tentang mental yang dimana nantinya semaman saya akan banyak tantangan-tantangan yang di depan nanti untuk seksual gas gitu makanya pernyadannya materi tentang mental selanjutnya apa belum menuhi kriteria semoga dengan nantinya apabila belum memenuhi peraturan kriteria nantinya diharapkan bisa memenuhi terlebih dahulu kriteria tersebut gitu aja bu oke baik terima kasih selanjutnya silahkan pak odi baik terima kasih pada moderator baik apa saja yang sudah saya persiapkan dalam memilih satuan tugas yang pertama yang pasti setelah yang sudah saya paparkan tadi bahwa kita dari pikiran saya sendiri nanti bisa berdiskusi dengan panitia seleksi yang lulus bahwa saya beri keinginan bahwa satgas yang kita hasilkan nanti adalah satgas yang memang responsif terhadap kejadian-kejadian seksual yang ada di Universitas Pungkulu eh Universitas Palangkaraya Universitas Palangkaraya Bapak ya oke kemudian juga yang kita harapkan adalah satgas yang memang benar-benar bekerja tuntas misalnya ada kasus atau kekerasan seksual baik dari mahasiswa ataupun dari yang lain maka satgas mampu menyelesaikan kerana yang memang sudah pantai yang sudah pantas kalau misalnya sampai diberi sanksi ya maka itu adalah tugas satgas yang memberi saksi dan juga nanti kita mempersiapkan juga panitia-panitia yang memang benar-benar tahu satgas seperti apa yang bakal kita hasilkan seperti anggota satgas yang memang benar-benar memahami memang anggota satgas yang benar-benar menguasai tentang apa saja nanti strategi dan juga dampak dari kekerasan seksual sehingga nanti satgas yang kita bentuk nanti adalah satgas yang memang benar-benar bekerja dan juga dapat mengurangi kasus kekerasan seksual dan juga misalnya kalau misalnya ada juga yang tidak memenuhi persyaratan di dalam proses seleksi satuan tugas maka kita tidak bakal memproses karena kita juga mengikuti peraturan dari yang sudah ditetapkan misalnya kalau minimal pernah memiliki pengalaman pendampingan ya kalau misalnya sudah persyaratan seperti ya kita ikutin pasti banyak sumber daya dari dosen mahasiswa tenaga pendidikan yang dapat memenuhi persyaratan tersebut terima kasih terima kasih Pak Odi selanjutnya Ibu Teresia silahkan Ibu oke terima kasih atas pertanyaannya jadi pertanyaannya apa saja yang sudah disiapkan atau kriteria untuk pemilihan satgas jadi kalau menurut saya gitu ya nanti bersama-sama dengan penelitian seleksi yang lain bahwa kriteria yang harus dipenuhi dari satgas ini minimal itu ada tiga yaitu pertama kompeten dia harus ada kompeten dari sisi pengetahuannya apa saja yang akan mereka hadapi di kekerasan seksual ini gitu ya terus yang kedua adalah yang saya soroti juga mereka memiliki empati tadi yang saya jelaskan bahwa korban ini adalah seseorang yang sudah berani untuk speak up gitu ya menyuarakan bahwa mereka telah mengalami kekerasan seksual jadi dari satgas sendiri harus punya empati itu untuk menangani korban yang telah mengalami kekerasan seksual lalu yang ketiga seperti yang Bapak sampaikan tadi adalah berani gitu ya Pak jadi kalau satgas ini tidak berani untuk melindungi atau melakukan pendampingan terhadap korban gitu ya nanti ditakutkan korbannya malah nggak jadi untuk melaporkan kekerasan seksual tersebut gitu jadi ada tiga hal itu mungkin nanti sama-sama dengan panitia yang lain untuk bisa menambahkan kriteria-kriteria lain yang harus dimiliki oleh dari satuan tugas yang ada kemudian apabila calon satgas itu tidak memenuhi syarat jadi seperti yang ada gitu ya di peraturan bahwa mungkin mahasiswa disini nanti mau daftar jadi satuan tugas jadi ada lima syaratnya ya bahwa yang pertama itu pernah mendampingi korban kekerasan seksual kedua pernah melakukan kajian tentang kekerasan seksual yang ketiga pernah mengikuti organisasi berkaitan dengan kekerasan seksual ataupun gender yang keempat menunjukkan minat dan kemampuan untuk bekerjasama dalam tim lalu yang kelima tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk kekerasan seksual jadi ada lima syarat itu yang dipenuhi untuk satuan tugas tapi apabila itu tidak dapat dipenuhi sesuai dengan persesjen 17 tahun 2022 juga bu bahwa dijelaskan disitu apabila tidak dapat dipenuhi lima tersebut paling tidak satuan tugas yang mendaftar itu harus memenuhi bahwa dia tidak pernah melakukan kekerasan seksual itu yang harus kita garis bawahi bahwa kita harus menarik track record dari orang-orang yang mendaftar dari satuan tugas tersebut terima kasih terima kasih Bu Teresia untuk tanggapan tegasnya silahkan selanjutnya Ibu Hiato baik terima kasih izinkan saya menjawab Bu untuk kesiapan apa yang akan saya lakukan berkaitan dengan nilai-nilai dasar daripada satgas yang nanti terbentuk kalau dari slide saya ada 8 karakter yakni leadership adaptif loyal kolaboratif kompeten proaktif responsif dan juga memiliki integritas nah selanjutnya untuk kesiapan yang saya lakukan adalah adanya tahapan-tahapan penyelisian meliputi tahapan administrasi tes interview dan juga operatingnya yang saya sudah lihat di PSSJ nomor 17 tahun 2022 di itu dapat disesuaikan nah kemudian berkaitan dengan pertanyaan nomor 2 pada prinsipnya saya memegang teguh memperlakukan orang lain sama seperti kita ingin diperlakukan artinya saya tetap akan memegang teguh bagaimana persyaratan yang ada sekalipun pada pelaksanaannya nanti mungkin ada rekan sejawat atau hal-hal lain yang dirasa itu memiliki kedekatan atau seperti apa tapi bagaimana kita dapat berpegang teguh dengan aturan yang ada yang telah ditetapkan disampaikan oleh Ibu Tere tadi sesuai dengan peraturannya apabila tidak sesuai berarti mohon maaf itu tidak bisa dilanjutkan sekian dan terima kasih terima kasih Ibu Hialto sekarang lanjut kepada Ibu Ening silahkan Ibu terima kasih untuk pertanyaan nomor 1 sebenarnya dari awal kami semua mendaftar sebagai panitia seleksi itu kita sudah mempersiapkan diri untuk menjadi calon panitia seleksi dengan mengikuti pelatihan dan yang ada di modul LMS Kandikbud nah itu disitu kita sudah mendapatkan pengetahuan apa itu mengenai kerasa sexual pencegahan penanganan dan sebagainya kemudian nanti kita akan juga mempersiapkan seperti tadi sudah disampaikan juga jika kita terbentuk secara tim kita akan membuat suatu pedoman untuk pemilihan dari Satgas kemudian apa kira-kira jika Satgas itu tidak memenuhi kriteria untuk ini mungkin kita tetap berpegang pada aturan yang berlaku bahwa dari Satgas ini harus memenuhi dari persyaratan yang tercantum dalam pasal 27 ayat 2 kemudian kenapa kenapa seperti itu karena korban ini adalah orang yang yang tadi sudah saya jelaskan juga di awal bahwa korban ini adalah orang-orang yang memiliki trauma trauma berkepanjang trauma ya karena sudah mengalami kerasan seksual sehingga Satgas yang diharapkan juga nantinya dia harus dapat melakukan pendampingan kemudian pemulihan dan perlindungan kepada korban sehingga jika tidak memenuhi persyaratan maka mohon maaf juga saya akan bertindak bukan bertindak saya juga mungkin tidak akan melanjutkan prosesnya demikian terima kasih terima kasih salah satunya salah satunya setia dan taat pada UUD 45 dan Pancasila karena di dalamnya tergantung nilai-nilai keimanan kemanusiaan dan patriotisme jadi apabila hal ini sudah terpenuhi maka untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai abdi negara dengan penuh tanggung jawab sebagai bentuk integritas kinerja yang kompeten dan capable itu artinya integritas itu artinya di dalamnya sudah menganut kata-kata kejujuran etika moral dan komitmen lalu kita harus juga menjunjung tinggi kehormatan negara lembaga dan martabat sebagai pegawai dan sipitas akademika lalu kemudian menjunjung tinggi nilai arti hidup dan kehidupan manusia apabila kriteria tersebut sudah dipenuhi oleh calon satgas maka diakini orang-orang tersebut qualified akan membantu secara aktif pencegahan dan penanganan tiga dosa besar secara objektif dan akuntable sebagai komponen yang membantu menciptakan suasana aman dan nyaman beraktifitas sipitas akademika Universitas Palangkaraya kemudian apabila yang bersangkutan itu tidak memenuhi kriteria secara normatif maka kita langsung delete saja gak perlu ada masukan dari kiri kanan tetapi apabila memang secara normatif hanya dia punya kesalahan satu kesalahan yang mungkin bisa kita lihat secara normatifnya untuk regulasi dia memenuhi syarat tetapi dia pernah melakukan pelecehan seksual tetapi yang bersangkutan ini ingin dan sudah memperbaiki memperbaiki dirinya dan tidak memang sudah melakukan punishment yang sudah dijatuhi oleh negara atau lembaga di tempatnya maka kita bisa menjadikan yang bersangkutan itu bukan sebagai anggota Satgas tetapi sebagai role model role model itu bisa dijadikan tempat untuk kita meminta nasihat atau saran apa yang sebaiknya dan yang sudah dirasakan terima kasih terima kasih Ibu Nyai lanjut silahkan kepada Ibu Patricia baik terima kasih apa yang disiapkan dalam pemilihan nanti kira-kira begitu ya Bu ketika kami terpilih harusnya kami langsung bekerja seperti itu harusnya langsung bekerja dimana tugas dari panitia seleksi selanjutnya adalah menyusun petunjuk teknis seleksi anggota Satgas kemudian kami juga nanti akan melaksanakan seleksi anggota Satgas dan memberikan rekomendasi siapa saja anggota Satgas tersebut kepada rektor seperti itu itu yang akan dilakukan ketika nanti kami terpilih selanjutnya jika salah satu calon Satgas itu tidak memenuhi syarat tadi rekan-rekan sebelumnya ada menyatakan beberapa syarat Satgas berdasarkan Permen Dikbut Ristek Dikti nomor 30 2021 ada 5 syarat yang harus dipenuhi oleh calon Satgas yang mungkin agak susah nantinya untuk dicari adalah syarat yang pertama yaitu pernah mendampingi korban karena ini biasanya teman-teman yang bergerak dibilang hukum mungkin pernah tapi kalau yang lain mungkin agak susah ya jadi kalau saya pribadi itu ya kalau saya pribadi kalau memang tidak pernah mendampingi korban tetapi calon punya potensi yang besar terutama memiliki minat dan kemampuan yang baik kemudian tidak pernah terbukti melakukan kekerasan termasuk kekerasan seksual mungkin bisa dipertimbangkan seperti itu karena ada beberapa syarat pertama ini memang agak susah dicari itu saja terima kasih terima kasih ibu Patricia selanjutnya ibu Firlyanti ini terakhir enaknya menyimpulkan mbak ini sudah dari sana tadi dari nomor 1 sampai 8 jadi kesimpulan aja silahkan jadi pertanyaan pertama itu jelas kriterianya ada di peraturan karena kita tidak boleh keluar dari rel yang ada itu baik dari peraturan nomor 30 tahun 2021 maupun perses dan nomor 17 tahun 2002 jadi kriterianya jelas ada di situ salah satunya dia tidak sebagai pelaku kekerasan seksual banyak itu di situ dan kedua apa yang dilakukan jika calon tidak memenuhi syarat ya mohon maaf kalau tidak memenuhi syarat tidak akan menjadi satias terima kasih terima kasih kita beri aplaus untuk 9 jawaban dari calon kandidat ini selanjutnya kepada tim penilai Bapak Dokter Danu Pitoyo SAG MSI kami persilakan tim calon panitia seleksi ini kan akan mengadu pekerjaan yang dibilang berat beratnya minta ampun dibilang santai santainya minta ampun tergantung framing kita ya diantara 9 ini siapa yang gak sanggup kira-kira jadi biar kita gak lama-lama nyeleksi kira-kira siapa yang gak sanggup wah langsung to the point dari dokter Danu anda kan ternyata sanggup semua sanggup semua karena kalau misalnya nanti dibilang gak sanggup nanti kita dijadikan satgas itu masalahnya karena yang kita amati dari tadi untuk masuk ke dalam unsur satgas teman-teman calon seleksi panitia ini sudah masuk semua bu ya gitu loh nah ada gak peraturan yang mengatakan bahwa panitia seleksi boleh menjadi satgas ada aturannya jadi di dalam saya gak tahu pasal berapa yang pasti pansel itu tidak boleh menjadi anggota satgas dalam kurun waktu dua tahun jadi setelah dua tahun bisa menjadi satgas namun tidak boleh menjadi pansel jadi berimbang terbalik berarti upaya ini adalah upaya penyelamatan diri sebenarnya jadi biar biar kita sama-sama paham baik kita akan masuk ke dalam sedikit masuk ke dalam dari mahasiswa dulu saya pengen ngobrol kira-kira bapak dua-duanya silahkan dari mahasiswa kita yang ganteng dan cakep kalau saya bilang agak gelap meskipun ini exposure karena di belakangmu layarnya nanti saya di beda body shaming gak benar karena kondisi di belakang layarnya terlalu terang sehingga yang disini nampak gelap nampak ketika kamu akan memilih teman-temanmu itu berat 50% unsur satgas itu dari mahasiswa mahasiswa semester berapa yang ingin kamu pilih langsung di respon silahkan mau siapa dulu mbak ayu atau mas malvero terima kasih pak ini pertanyaan yang sangat 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 jadi untuk memilih pak memilih teman saya atau apapun itu saya memperlakukan orang equality before the law semua sama di depan hukum jadi siapapun kamu kalau kamu gak memenuhi persyaratan yaudah gitu kan mau diapakan jadi untuk semester nah semester saya rasa yang paling penting disini pak kira-kira saya juga udah melalui semester 4 semester 5 jadi saya mau ambil di semester itu pak karena apa ya karena adaptasi terhadap lingkungan kampus itu sudah sudah terlewatkan dan mungkin pikirannya lebih kritis tapi tergantung personal sih ya seperti itu pak terima kasih oke terima kasih selanjutnya silahkan mas Malvero baik terima kasih bismillah terima kasih bapak pertanyaan sangat bagus dan membuat saya bingung bagus dong dokter ini maaf silahkan mas Malvero lanjutkan untuk kriteria yang tadi bapak sampaikan pertanyaan pada saya dan rekan saya itu saya tidak memandang siapapun dia mau teman dekat ataupun sahabat ataupun saudara kalau memang benar-benar tidak memenuhi persyaratan dalam peniput ini buat apa saya teruskan gitu takutnya juga saya membawa orang yang salah gitu untuk semester berkiranya saya mau ambil di semester 5 sama 6 karena di samping sudah mengenal lingkungannya sendiri juga lebih mengenal orang-orang terdekat di lingkungan tersebut terima kasih bapak oke terima kasih itu itu jawaban bijak tetapi akan membuat sakit kepala ketua satgas ya karena apa karena kamu belum memahami pasal 28 eh pasal berapa sih bahwa masa kerja satgas adalah 2 tahun plus 1 periode artinya ketika kita memilih semester 6 tambah aja 2 tahun berarti semester 8 kita baru meluluskan dia tetapi memang ada mekanisme untuk penggantian keanggotaan ketika anggota itu sudah tidak memenuhi kriteria pasal 27 sudah bukan sebagai mahasiswa artinya ketika mereka sudah wisuda sudah menjadi alumni maka secara otomatis dia keluar dari satgas dan akan melalui mekanisme berikutnya dia akan dipilih lagi nah ketika tambal sulam ya tambal sulam personil atau ganti personil ini tentu akan melakukan sebuah proses sosialisasi lagi kinerja kemudian bagaimana akan memandukan kinerja lagi ini tentu memerlukan proses yang tidak sebentar makanya disini jebakan batmannya dari peraturan ini ini peraturannya yang bermasalah bukan kalian kalau kalian itu masalah dengan tugas sudah pusing ini peraturannya jadi mungkin nanti Bang Hendarman nanti saat teleponnya bikin peraturan jangan bikin pusing Bang ini untuk urusan mahasiswa 50% tetapi dikunci 2 tahun plus 1 periode boleh bongkar pasang Bang bongkar pasang itu dia tidak akan tidak akan semudah yang kita bayangkan ketika ada sebuah permasalahan kemudian kita baru bongkar pasang personil lagi sosialisasi lagi sudah ketangkap polisi deh ya kan apalagi dalam satgas ini kita memerlukan istilah yang yang sebenarnya mohon maaf sebenarnya meskipun ini dikatakan dosa besar dosa besar dan sangat besar dalam narasinya tetapi sebenarnya ini adalah permasalahan yang perlu penanganan khusus mungkin Bang Kiki lebih paham karena beliau dari hukum ya kalau saya dari sosiolog ya perlu penanganan khusus tadi sudah disampaikan dari Bapak tadi bagaimana mahasiswa dengan mahasiswa mahasiswa dengan dosen mahasiswa dengan sivitasnya gitu kan kalau kita mau jujur dan tidak menutup mata kasus pelecehan seksual di kalangan mahasiswa antar mahasiswa itu tinggi sekali di UBR nah selama ini yang dihajar itu kan karena yang punya posisi punya jabatan dengan mahasiswa gitu kan yang dihajar kan itu tetapi mahasiswa dengan mahasiswa ada yang buang bayi di pinggir kos-kosan gitu kan minggu kemarin itu malahkan bahkan ada yang menarik bu biru minggu kemarin itu ada yang lucu lagi dokumen sudah saya serahkan ke tim pengamanan mudah-mudahan aja bukan mahasiswa kita baru hari minggu yang lalu di Vaperta ada yang menarik lagi itu kan seperti itu artinya kita harus memilih satgas itu yang benar-benar paham masalah ini ketika sedikit sedikit saja sudah melapor sudah satgas sudah memproduksi rekomendasi selesai sudah dosen kalian ini deh sekarang catcalling aja sudah masuk kan itu aja sudah bisa dilaporkan kalau satgas kita orang baperan kemudian mahasiswa kita juga baperan yang dipilih maka selesai sudah institusi ini kemudian bagaimana teman-teman itu juga akan memilih satgas yang mampu melihat atau mampu mengawal profesi-profesi lain yang dimiliki oleh mahasiswa aplikasi hijau misalnya mahasiswa yang dimicet mahasiswa yang jadi LC mahasiswa yang jual minuman keras mahasiswa jadi pemandu lagu ini kita tidak bisa membendung kalau mereka bekerja di profesinya secara profesional bagus itu hak mereka untuk mencari pendapatan lain kalau tidak setelah kita bawa ke karaoke nyanyi-nyanyi ternyata yang datang pemandu lagunya mahasiswa kita kalau sama-sama profesional selesai dari room nyanyi selesai tapi kalau mereka bilang Pak bayar UKT saya lah gimana itu apa ada seperti itu Pak ada tapi bukan saya sih korbannya bukan saya ada yang seperti itu artinya apa kita tidak boleh menutup mata kita tidak boleh menutup mata bahwa di kita di sivitas kita di warga kampus kita itu masih terjadi kita lihat komplek di Kotin yang dikenal Texasnya UPR kita tidak boleh tutup mata kemudian keminting tidak boleh tutup mata tetapi ketika kita datang ke sana dan mereka mengatakan gak apa-apa sama-sama diajak kencan dosen misalnya sama-sama diajak kencan dosen yang satu menikmati yang satu merasa terjolimi itu sama-sama diajak kencan gimana tanggapan nah ini kalau tidak hati-hati memilih satgas apalagi satgasnya mohon maaf ember gitu repot apalagi mahasiswa baru dengar isu saja sudah weng di media selesai jadi harus hati-hati terutama 50% ini yang saya pesankan karena 50% dari mahasiswa alasan kalian tadi bagus ketika semester 5 dan 6 betul dia sudah kampus itu sudah menguasai dinamikanya kampus sudah menguasai tetapi dia nanti akan terjebak pada regulasi bahwa 2 tahun dan bisa tambah plus 1 periode oke kok kayak kuliah umum saya saya kok berasa kayak kuliah umum mohon maaf baik Pak Dr. Daniel apakah cukup sudah dengan 2 kandidat saya kira saya ngomelnya hari ini cukup oke selanjutnya kepada tim penilai Bapak Dr. Kiki Christanto SHMH kepada Bapak kami persilahkan cek terima kasih selamat sore Bapak Ibu calon panitia seleksi Satgas untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual sebelum memberikan pertanyaan ada beberapa hal yang perlu saya informasikan bahwa saya sendiri memperkenalkan diri sebagai salah satu ketua sebagai ketua tim Satgas ad hoc penanganan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Palangkaraya tapi ini hanya sementara ya latar belakang pembentukannya salah satunya terkait dengan kasus yang sedang terjadi di lingkungan Universitas Palangkaraya ini juga sebagai informasi bagi masyarakat luas khususnya juga adik-adik mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Palangkaraya ya bahwa UPR hadir dan tidak diam ya dalam menengani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual ya nah kenapa kami tidak pernah menyampaikan hasil perkembangan terkait dengan kerja ad hoc ya tentu kita melihat pada satu kasus yang mana kategori delik atau tindak pidana yang kita hadapi ini adalah asusila ya tidak sembarangan kita mengekspos berita terkait dengan asusila ya tidak sembarangan ya konten dewasa tidak segampang seperti yang adek-adek minta ya bagaimana penanganan dan selanjutnya karena karena yang menjadi konsen kita adalah perlindungan pendampingan dan pemulihan terhadap korban ya yang kita lindungi ini korban ya kalau kita sering memberitakan korban ya itu menambah traumatis korban itu sendiri ya jadi silahkan apa berbicara di media masa tetapi kami akan berbicara pada saatnya ya ketika semua sudah selesai kami lakukan ya tidak terkait penanganan kalau dalam Permen Dikbutristek Dikti itu kan ada beberapa klasifikasi yang atau beberapa tahapan yang kami lakukan yang pertama itu terkait dengan pendampingan yang kedua perlindungan yang ketiga itu pengenahan sanksi dan yang keempat itu pemulihan korban ya porsinya lebih banyak apa? korban kan? korban bagaimana dengan terlapor atau pelaku gitu ya pelaku ya ada porsi sendiri khususnya dari sisi ASN-nya ya dan itu sudah berjalan dan itu belum kami ekspos ya jadi jangan khawatir apa yang akan kami lakukan ini pada saatnya akan disampaikan ke publik ke publik ya tadi sudah disampaikan oleh Bunyai ada manajemen PNS yang harus kita perhatikan ya dalam penanganan perkara semacam ini kan karena dia sifatnya extraordinary crime kejahatan yang sungguh luar biasa gitu ya bahkan tadi sudah banyak diperbincangkan ya bersiul menyentuh ya apabila yang bersangkutan martabatnya direndahkan sudah bisa melapor mau tidak mau suka tidak suka ya seperti itu eksistensi atau keberadaan undang-undang TPKS secara rasio logis kan memang menginginkan perlindungan terhadap perempuan ya sehingga undang-undang ini sifatnya leg spesialis ya jadi cukup satu saksi itu sudah bisa menjerat pelaku ya satu saksi saja ya jadi hati-hati dalam pergaulan saat ini ya mahasiswa khususnya adik-adik saya sampaikan tidak juga untuk mahasiswa tetapi untuk kita semua ya kalau korban merasa martabatnya direndahkan itu sudah bisa melaporkan seseorang jadi saya sekarang lebih hati-hati ya kalau mahasiswi berkonsultasi saya tidak di ruangan saya lagi ya karena ruangan saya tertutup sekarang saya di lobby fakultas siapa tahu ada yang mau menjebak atau bagaimana bisa saja itu terjadi ya karena undang-undang TPKS itu mempermudah gitu ya rasiologisnya apa perlindungan tadi terhadap kaum perempuan ya karena yang memang banyak mengalami kekerasan seksual ya pelecehan seksual ya berapa persen ya adalah perempuan ya apalagi anak kategori anak ya di bawah umur mahasiswa di tingkat perguluan tinggi juga cukup memberikan sumbangsi yang signifikan persentase kekerasan seksual dan pelecehan seksual ataupun perundungan atau bullying ya nah itu sekedar informasi keberadaan Satgas Adhok di Universitas Palangkaraya itu ada gitu ya bukan berarti rektor tidak memberi tanggapan dalam konteks membela pelaku tidak ya karena ini deliknya tadi ya saya tekankan deliknya tindak pidananya terkait dengan asusila orang asusila saja dalam proses penegakan hukum ada unit khusus yang menangani ya tidak sembarangan manakala di persidangan sidangnya tertutup tidak bisa diliput ya untuk menghindari apa traumatik korban jadi saya rasa adik-adik mahasiswa juga bisa memahami persoalan yang kita hadapi ini persoalan bersama kalau dia menyangkut keresan seksual tidak semua harus diekspos ya nanti tunggu saatnya kita akan apa memberikan informasi yang benar-benar valid ya manakala kerja tim ad hoc yang sifatnya sementara hanya 30 hari ini sudah dalam bentuk laporan jadi jangan khawatir nah untuk pertanyaan tadi menyambung beberapa hal yang disampaikan oleh Burusi dan Pak Doktor Danu ini terkait dengan calon anggota Satgas nanti ya nah bagaimana atau sederhana aja upaya yang dilakukan oleh panitia seleksi itu apa mana kala ya gak ada yang mendaftar untuk menjadi calon Satgas ya gak ada yang mendaftar ini kan banyak faktor penyebabnya salah satunya karena syarat yang dibuat dalam Permendikbud Dikti itu kan ada beberapa kategori tadi ya nah itu bagaimana karena kita ini diberikan waktu sampai tanggal 31 Oktober sudah harus terbentuk Satgas kalau 31 Oktober itu tidak terbentuk Satgas berimplikasi hukum pada status akreditasi yang akan diturunkan oleh kementerian pemotongan anggaran itu dua hal yang harus Bapak Ibu perhatikan apa solusinya upaya apa yang dilakukan apakah Bapak Ibu bisa menerapkan diskresi dalam hal ini ya terkait dengan syarat tadi karena syarat ini cukup berat ya nah kalau Anda membaca rumusan pasal ya disitu kan disebutkan penggunaan perasanya dan atau dan atau ya dan atau itu kan alternatif kumulatif kalau dalam bahasa hukum ya bagaimana menerapkan perasa tersebut apakah dia kumulatif harus semua terpenuhi syaratnya atau bisa alternatif salah satu saja atau bagaimana nah itu saya minta tanggapannya dari Bapak Ibu yang akan menjadi calon panitra seleksi terima kasih Ibu Moderator oke terima kasih Pak Dr. Kiki saya tanyakan ini direspon atau ditanggapi oleh 9 kandidat atau Pak Kiki direspon 9 kandidat atau boleh atau ada yang mewakili boleh mewakili boleh saya minta dari Ibu dari Fakultas Hukum oke dari Ibu Hiatul ya Hiatul silahkan sama Ibu Birli ya oke sama Ibu cukup dua aja baik oke silahkan Ibu Hiatul Aspia baik terima kasih banyak Pak Kiki Alhamdulillah tadi dibantu dengan Bu Fingli karena sejauh saya mengatahi Bu Fingli yang lebih berpengalaman dan sudah melaksanakan begitu yang pertama berkaitan dengan mungkin sosialisasi yang jauh lebih meluas untuk mengupayakan adanya pendaftaran kemudian yang kedua berkaitan dengan pendaftar yang tidak ada sepengetahuan saya memang sebelumnya sudah ditetapkan ya Bu ya yang ada sebelas kemarin yang katanya ada pendaftar mungkin itu bisa dihubungi lebih lanjut kemudian berkaitan dengan persyaratan yang ditetapkan di persesjen di pasalnya tersebut ada pengecualian di bagian akhir bahwa bila mana memang tidak terdapat pemenuhan terhadap empat kategori tersebut selama ia tidak pernah melakukan tindak kekerasan seksual maka itu dapat dimaafkan jadi saya rasa ini menjadi sebuah kebijakan afirmasi atau hal yang melonggarkan kriteria jadi mudah-mudahan ada yang mendaftarnya dan saya rasa insya Allah masih ada baik mungkin itu terima kasih oke terima kasih Bu Hiyatu selanjutnya silahkan Ibu Dr. Firlianti oke terima kasih sebelum menjawab pertanyaan kita bercerita dulu biar karena ini ada adik-adik mahasiswa disini juga biar tahu prosesnya pansel ini jadi awal tahun 2022 kita sudah membuka untuk calon panitia seleksi baru calon panitia seleksi dari awal tahun itu sampai berbulan-bulan itu tidak ada yang mendaftar sampai waktu yang sudah ditentukan tidak ada yang mendaftar seperti yang disampaikan Pak Kiki tadi jadi akhirnya ditunjuk dari universitas itu sudah di SK itu sebelum belum ada ini jadi ditunjuk dari universitas Palangkaraya lima orang ternyata dari kemenristek dikti itu panitia seleksi ini tidak sekonyong-konyong ada SK seperti itu saja ada mengerjakan ada ujiannya ada LMS yang harus dikerjakan jadi kita ini ujian nih ujian nih persembilan ini ujian di kementerian dan inilah yang dinyatakan lulus sebenarnya yang mengikuti itu ada 11 orang dari yang 5 orang tadi maksudnya dari awal ceritanya ya yang 5 orang tadi ternyata setelah ujian itu yang lulus hanya 4 orang nah dibuka lagi gak ada yang daftar panitia seleksi aja gak ada yang daftar sama bagian humas itu ada abang-abang saya disana Pak Anda dan Pak Despre itu gimana ini Ibu kita waktu itu bingung juga akhirnya untuk panitia seleksi kita seperti apa program TV itu ajak-ajak ajak-ajaknya dengan pemaksaan seperti yang Pak Gigi ayo dong tolong dong gak apa-apa panitia seleksi ini gak apa-apa gini-gini aja baru ini tahunya ada uji publik jadi kawan-kawan disini juga tahu baru tahu sebenarnya aja jadi ada yang rekan bilang tak kirain hanya ujian aja waktu itu ujian kementerian itu kan karena kita online jadi singkat cerita itu terbentuk panitia seleksi yang 5 orang 9 orang ini dan ini dinyatakan lulus dari kementerian kemudian kemudian untuk satgas nanti itu sudah ada yang mendaftar Pak Gigi dan sekarang itu ada 13 orang mendaftar untuk itu kalaupun seandainya karena tadi banyak ya kita ini masih nantinya kalau panitia seleksi ini sudah ada di SK kan karena ini nanti harus berjumlah ganjil juga maka ada yang tersisa jadi dari calon satgas yang mendaftar itu sampai hari ini 13 orang nanti akan membuka lagi kita ini akan membuka lagi nantinya calon satgas ini dan kalau kita ada mungkin nanti yang mengundurkan diri atau apa kemungkinan Pak Dr. Kiki kalau tidak ada yang mendaftarkan satgas itu saya tadi sudah sambil bercanda dengan punya juga satgas ad hoc akan diperpanjang dong kan begitu jadi kita berharap ada tenaga pendidik tenaga kependidikan dan mahasiswi juga yang mendaftar sebagai anggota satgas jadi kita bukan hanya kor-kor aja nih harus ini harus begini harus begini Universitas Pelanggaraya kita sebenarnya tidak tahu prosesnya jadi kalau mau tahu prosesnya seperti apa ya ayo ikut seperti itu kan ajak-ajak tadi saya sampaikan itu saja terima kasih terima kasih Ibu Dr. Firlianti semoga jawaban dari perwakilan 9 kandidat dapat memenuhi kriteria jawaban pertanyaan dari Dr. Kiki Kristanto baik selanjutnya untuk tim penilai terakhir saya beri kesempatan kepada Saudara Reza Aprilia silahkan cek oke baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam sebelumnya ini udah dibabat habis nih pertanyaannya oleh Bapak dan Ibu di samping saya terutama terkait ini ya calon panitia seleksi jadi sedikit sempit ya bahasan kita karena bukan membahas terkait satgasnya sebelumnya juga saya mengucap syukur mewakili mahasiswa juga kita udah sampai pada tahap ini yaitu tahap uji publik saat beberapa kali udah kami dari BEM atau mahasiswa mempertanyakan bagaimana terkait satgas PPKS saya juga sedikit mengetahui kendala yang ada Alhamdulillah kita udah sampai pada tahap ini dan harapannya semoga nanti kawan-kawan dan rekan-rekan terutama perwakilan disini bisa mengajak kawan-kawan yang lain untuk mendaftar menjadi satgas mahasiswa jangan cuma bisa menuntut satgas harus terbentuk tapi juga harus ikut berpartisipasi dalam perjalanannya oke baik mungkin pertanyaan saya seperti ini saja singkat tugas pansel yaitu nanti jika terpilih menyusun teknis seleksi nah ini saya tanyakan itu teknis seleksi seperti apa yang bapak ibu dan kawan-kawan mahasiswa jalankan agar kiran seleksi ini benar-benar dapat memilih satgas yang sesuai kredibilitasnya dan juga pada pasal 29 terkait persyaratan satgas poin E tidak pernah terbukti melakukan kekerasan seksual jadi bagaimana cara pembuktian itu terima kasih kembali ke moderator terima kasih oke terima kasih pertanyaannya jadi pertanyaannya tadi saya tangkap yang kedua adalah bagaimana kalau calon satgas itu bagaimana kita membuktikan dia termasuk dalam kekerasan seksual gitu ya pernah gitu ya makanya saya jelaskan tadi di awal bahwa kita harus ada track record jadi saat mereka mendaftar ya harus ada daftar rewet hidup yang mereka sudah daftarkan di awal gitu ya jadi kita tahu apa saja pengalaman organisasi mereka bagaimana cara mereka berorganisasi gitu ya jadi kita tahu apakah mereka tidak pernah sama sekali untuk menjadi pelaku dalam kekerasan seksual tersebut yang kedua pertama teknik seleksinya berarti harus yang pertama tadi ya harus lulus proses administrasi di awal jadi sesuai dengan prosesjen yang ada itu 17 tahun 2022 jadi harus sesuai dengan prosedur yang ada di dalam peraturan kementerian itu terima kasih terima kasih selanjutnya kepada ibu ini silahkan ibu oke terima kasih mungkin saya menambahkan sedikit untuk yang poin kedua dari ibu teresnya tadi selain dari daftar track dari riwayat hidup ya bu itu mungkin kita juga biasanya kalau untuk pemilihannya ada wawancara mungkin nanti bisa kita lihat dari gestru tubuhnya nah itu seperti ada di diatur juga disitu terlihat daripada saat wawancara bagaimana gestru tubuh si calon satgas tadi bagaimana cara mereka apa namanya itu berkomunikasi pada saat wawancara itu atau perlu juga nanti kita didampingi dengan psikolog untuk mengetahui karena kalau dari daftar riwayat hidup mungkin saja mereka ini kan disembunyikan gitu ya menurut saya seperti itu kemudian tadi yang pertama tadi apa ya kok saya lupa oh ya teknis pendaftaran tadi selain dari administratif tadi yang sudah ada juga yang sesuai dengan eligibility yang sesuai dengan eligibility ya itu saja mungkin jadi setelah tadi apa namanya kita lihat dari apakah saat kesini eligible kemudian dari wawancara tadi kemudian bagaimana cara mereka nanti apakah mereka paham tentang tugas-tugas mereka demikian mungkin dari saya terima kasih oke terima kasih Bu Eni selanjutnya silahkan kepada Ibu Patris ya terima kasih kira-kira isi dari petunjuk teknisnya itu sebenarnya sudah ada di dalam Permendikbud Ristek nomor 30 tahun 2021 diantaranya nanti ada persyaratan Satgas itu apa saja kemudian formulir-formulir pemilihan anggota Satgas seperti itu jadi nanti ketika kami terpilih menjadi pansel panitia seleksi maka kami akan mengadopsi apa yang ada di Permend dan juga di dalam pedoman yang sudah diterbitkan karena tidak mungkin keluar dari sana terima kasih terima kasih Ibu silahkan selanjutnya Pak Odi baik terima kasih kepada Pak Derator untuk teknis yang bakal kita lakukan ya pasti tetap mengajukan juga pada peraturan dan juga yang tak dilupakan juga bahwa kita nanti harus memiliki visi dari tim panitia seleksi mana nanti dari visi itulah nanti yang kita merumuskan bagaimana kita menyeleksi dan menghasilkan tim Satgas yang benar-benar dapat mengurangi dampak dari ataupun kasus dari kekerasan seksual yang pertama yang pertama bisa nanti kita bakal berdiskusi dari tim dan juga melibatkan dari orang lain ataupun dari bidang lain misalnya dari orang rektorat ataupun dari dosen lain dan juga untuk gimana cara kita melihat track record dari yang mendaftar menjadi Satgas nanti udah banyak nanti cara yang bisa dilakukan bisa kayak wawancara nanti juga bisa kita melihat dari sosial media mereka kemudian juga kita bisa bertanya dengan teman sejawat mereka juga memang itu proses yang sangat membutuhkan energi bagi kita tapi kalau misalnya kita udah totalitas dan komitmen untuk menghasilkan Satgas yang emang benar-benar dapat mengurangi kasus kekerasan seksual insya Allah bakal kita jalankan terima kasih terima kasih Pak Wadi selanjutnya silahkan Mbak Ayu ya baik terima kasih kesempatannya Ibu Moderator ya terkait pertanyaannya pertama atau tadi terkait bagaimana cara membuktikan tentunya saya perlu legalitas jadi saya menginginkan surat pernyataan yang bermatre terkait beliau tidak pernah melakukan tindakan kekerasan seksual dan lain-lainnya dan untuk Juknis tadi petunjuk teknis memang sudah sebagaimana telah didengarkan dari yang lain bahwasannya hal tersebut telah menjadi tugas pokok dan fungsi dari adanya panitia seleksi itu menyusun Juknis nah dalam persek jen 17 tahun 2022 saya melihat disitu ada penoman bahwasannya paling sedikit Juknis itu memuat yang pertama pemilihan anggota baru satuan tugas dan yang kedua satuan tugas antar waktu yang ketiga peralian satuan tugas yang keempat priori kerja satuan tugas dan tidak sampai disitu saya juga menilik-milik dari universitas lain dan memang sudah ada petunjuk teknisnya saya menginginkan bahwa petunjuk teknis itu berisi minimal satu sosialisasi tahapan atau proses seleksi kedua pendaftaran dan penerimaan berkas administrasi yang ketiga seleksi administrasi yang kempas tes wawancara dan yang kelima uji publik terima kasih mbak ayu selanjutnya ibu nyai silahkan baik terima kasih saya normatif saja untuk regulasi itu memang wajib di dalam penetapan pemilihan satgas jadi proses jen nomor 17 tahun 2022 itu di halaman 37 itu jelas sekali tertulis untuk pelaksanaan teknis demikian terima kasih terima kasih ibu nyai selanjutnya ibu virianti silahkan ibu seperti yang sudah disampaikan ibu nyai tadi itu sudah ada tertuang di dalam perses jen 17 tahun 2022 jadi koridor kita memang ada disitu siapa yang membuktikan bagaimana dia tidak masuk dalam kekerasan seksual dan kemudian tadi kan tahapan-tahapan untuk menjadi seorang satgas itu ada disampaikan juga tadi dari pendaftaran kemudian nantinya ada melakukan seleksi nanti akan ada ujian juga di tingkat kementerian itu seperti yang sudah kami lakukan juga dan terakhir adalah uji publik juga terima kasih terima kasih ibu dokter virianti selanjutnya kepada ibu hiliato silahkan ibu baik terima kasih untuk itu sama mengikuti perses jen tapi untuk beban pembuktiannya bisa mengadopsi pemilihan teknis komisioner bawas lu maupun kpu jadi sebelum tahapan wawancara akan disampaikan siapa saja yang lolos tahapan administratif lalu disampaikan kepada publik kemudian kolik menungginkan yang namanya survei atau laporan aduan yang ada jaminan kehasiaan di sana untuk melihat dari kacamata publik apakah memang pihak tersebut latar belakangnya sudah bersih atau belum baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan terakhir dari mas malviero baik bismillahirrahmanirrahim terkait teknisi tadi sudah disampaikan ibu nyai dan ibu yang lainnya mungkin saya menambahkan tentang pembuktian yang dimana pada saat interview itu menanyakan tentang skala dan ditambah juga dengan matra di atas surat seperti itu saya sepakat dengan saudara olia tadi terima kasih ibu itu aja ibu oke terima kasih demikian tanggapan dari sembilan calon pansel satgas semoga dapat memenuhi kriteria dari empat tim penilai baik tetap harus adil ya karena ada teman-teman dari BEM mewakili mahasiswa saya beri satu kesempatan terakhir untuk bertanya kepada calon pansel ada pertanyaan kepada teman-teman pansel sembilan kandidat selamat sore bapak dan ibu dan rekan-rekan mahasiswa perkenalkan nama saya Novisa Sesarina saya dari BEM Pakultas Hukum Universitas Palangkaraya pertanyaan saya bagaimana rekan satgas atau pansel membangun kepercayaan korban agar berani untuk speak up dan seberapa terjaminnya privasi atau identitas dari korban atau pelapor jika si korban mengadukan aduan yang masuk ke satgas demikian oke terima kasih ini sebenarnya pertanyaannya untuk satgas ya tapi boleh direspon oleh salah satu kandidat boleh siapa perwakilan saja apa bu ini atau langsung diwakil itu nanti mungkin bisa ketajan jika satgas kalau kami pertanyaan untuk satgas namanya siapa namanya Novisa Novisa besok belakang jadi satgas oke atau bu Firling mau menanggapi silahkan ibu sesingkat pertanyaannya ditabung itu untuk satgas ketika besok akan terbentuk pemilihan satgas ya bu ya karena nantinya ada uji publik juga oke akan ada uji publik untuk satgas oke baik terima kasih sekali lagi kita beri aplaus untuk sembilan kandidat atas pemaparan yang sangat tegas lugas dan jelas baik bapak ibu sekalian bapak ibu dari temudangan terima kasih atas segala partisipasinya hadir dari awal sampai hampir di akhir kegiatan uji publik ini terima kasih juga kepada tim penilai yang telah memberikan pemaparan pertanyaan untuk dapat melihat kemampuan dari teman-teman calon kandidat panitia seleksi satgas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual selanjutnya nanti tim penilai akan melakukan penilaian dari masing-masing peserta yang nantinya akan diberikan oleh ketua tim panitia kepada pemilihan pansin ini yang memilih dari sembilan kandidat menjadi tujuh orang kandidat untuk menjadi anggota panitia seleksi satuan tugas dan selanjutnya akan ditetapkan sesuai dengan keputusan rektor dan SK yang akan nanti dikirimkan kepada kementerian kebudayaan riset dan teknologi yang akan nantinya setelah resmi akan melakukan pemilihan satgas baik kepada semua calon kandidat panitia calon kandidat seleksi satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual saya mengucapkan banyak terima kasih atas segala pemaparan dan ilmunya yang disampaikan kepada kita semua di ruangan ini yang sangat bermanfaat saya Fenda Hapsari Sini Sendayu sebagai moderator pada kegiatan ini mengucapkan banyak terima kasih kepada unsur pimpinan kepada tamu undangan kepada tim penilai yang telah mensukseskan kegiatan uji publik hari ini mari kita bergerak bersama untuk dapat bersama-sama menghapus kekerasan seksual di lingkungan universitas parangkaraya yang sangat kita cintai sehingga akan menjadikan kampus kita ini menjadi kampus yang aman kampus yang nyaman dan kampus yang bebas dari segala kekerasan khususnya kekerasan seksual demikian acara dan kegiatan kita pada hari ini semoga ini menjadi ikhtiar kita bersama untuk memajukan khususnya universitas palangkaraya untuk terus tumbuh dan berkembang menjadi kampus yang aman dan jauh dari kekerasan seksual doa terbaik untuk kita semua tetap semangat berprestasi selalu bahagia dan sehat saya Fenda Habsari berserta seluruh panitia yang bertugas pada hari ini mohon izin undur diri dan mohon maaf atas segala salah hilaf dan kekurangan yang telah kami lakukan dalam penyelenggaraan uji publik calon panitia seleksi satuan tugas pencegahan dan penanganan kekerasan seksual universitas palangkaraya hari jumat adalah hari bersih-bersih pasang bendera supaya berkibar cukup sekian dan terima kasih maaf jika penutupnya menjadi panjang dan lebar upair unggul berkarakter stop kekerasan seksual terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bapak ibu semua selamat menikmati